Tak seorang pun di domain Wuji tahu bahwa ada seorang guru muda misterius di belakang Zhang Junlan. Setelah kejadian di kota Tianluo, identitas guru Zhang Junlan telah membangkitkan rasa penasaran semua orang. Siapakah Feng Wu Chen? Dari mana dia datang? Latar belakang kuat apa yang dia miliki? Apa arti nama Dendi? Zhang Wu Feng, tetua pertama keluarga Zhang, terkenal di domain Wuji. Semua orang di kota Tianluo terkejut karena orang sebesar itu sangat menghormati seorang pemuda. Berita itu perlahan menyebar dari kota Tianluo. Keluarga Zhang dari domain Wuji. Guru, ini dia, ini adalah keluarga Zhang. Zhang Junlan tersenyum hormat. Istana besar tercetak di mata mereka, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, megah dan megah. Sekilas orang bisa melihat kekuatan keluarga Zhang. Kekuatan keluarga Zhang sangat menakutkan. Istana megah itu dipenuhi dengan nafas tirani dalam jumlah besar. Ini benar-benar keluarga besar. Feng Wu Chen menganggup dan diam-diam berseru. Dia sudah merasakan nafas seorang pejuang yang kuat di alam surga. Layak menjadi kekuatan besar, istana ini sungguh mengesankan. Liu Qing yang terkejut dan bersemangat. Dia melihat sekeliling istana megah keluarga Zhang. Zhang Wu Feng tersenyum sopan dan berkata, Dendi, tolong. Tetua pertama dan Tuan Muda telah kembali. Itu pasti guru Tuan Muda. Iya, iya, saya akan pergi dan melapor ke Master. Kedua penjaga keluarga Zhang sangat bersemangat. Yang satu maju untuk menyambut mereka, dan yang lainnya berlari ke istana dengan penuh semangat untuk melapor. Menguasai, menguasai, Tuan Muda dan tetua pertama telah kembali. Dendi ada di sini. Penjaga itu berteriak dengan semangat. Dendi ada di sini. Akhirnya kita bisa melihat wajah asli Dendi. Ayo dan lihat. Besar, berikan di sini. Ayo pergi menemui guru Tuan Muda. Setelah mendengar teriakan tersebut, Generasi Muda Keluarga Zhang sangat bersemangat dan bergegas keluar istana. Apakah Dendi ada di sini? Di aula utama, para petinggi merasa senang. Tuan Keluarga Zhang tertawa gembira dan berkata, Mari kita sambut Dendi. Ada lusinan orang di eselon atas Keluarga Zhang. Masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya yang menakutkan. Mereka mewakili seluruh Keluarga Zhang. Dalam sekejap, banyak anggota klan keluar dari istana mereka di Alun-Alun yang besar dan megah. Puluhan ribu orang mengepung Alun-Alun. Fakta bahwa Tuan Tua, Patriar, dan petinggi keluarga Zhang lainnya datang secara pribadi untuk menyambut mereka adalah bukti ketulusan keluarga Zhang. Yang di samping Tuan Muda pastilah Dendi. Mereka akhirnya bertemu. Dia sangat muda, bahkan lebih muda dari Tuan Muda. Itu benar. Dia pasti Dendi. Saya tidak bisa melihat tingkat kultifasi Dendi. Dia menyembunyikannya dengan baik. Namun saya mendengar dari Tuan Muda kita bahwa Dendi sangat kuat. Bahkan para penggarap tahap asal langit pun tidak dapat mengalahkannya. Dia jauh lebih muda dari kita, namun dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia juga memiliki bidang alkimia dan pemurnian senjata yang kuat. Dia benar-benar seorang jenius yang sulit didapat dalam seribu tahun. Wanita di samping Dendi cantik sekali. Sepertinya dia kekasih Dendi. Sungguh patut ditiru. Orang-orang dari keluarga Zhang berdiskusi dengan suara pelan. Mereka sangat gembira. Semua orang memandang Feng Wu Chen dengan hormat. Tidak ada yang berani meremehkannya. Tuan keluarga Zhang dan Eselon atas lainnya telah keluar dari Aula Utama. Mereka menuruni tangga untuk menyambut Feng Wu Chen. Kedatangan kaisar alkimia di keluarga Zhang adalah keberuntungan keluarga Zhangku. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua dengan senyum lebar di wajahnya. Dia sangat sopan. Dia tidak meremehkan Feng Wu Chen hanya karena dia masih muda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk diundang secara pribadi oleh kepala klan Zhang, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dia juga sedikit membungkuk, menunjukkan temperamennya yang luar biasa. Feng Wu Chen tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah tuan keluarga Zhang, kakek Zhang Junlan. Salam, Dendi. Tuan keluarga Zhang dan Eselon atas lainnya membungkuk kepada Dendi dengan hormat. Lusinan pembudidaya yang kuat membungkuk kepada Feng Wu Chen, yang membuat Feng Wu Chen merasa tersanjung. Keluarga Zhang sangat ramah dan sopan. Terlebih lagi, lusinan orang ini semuanya adalah penyuling senjata. Beginilah dominasi keluarga penyuling senjata. Liu Qingyang dan Miau Qingqing tercengang oleh aura menakutkan dari para ahli ini. Ketika mereka melihat betapa sopannya mereka kepada Feng Wu Chen, mereka semakin terkejut. Apakah keterampilan penyempurnaan senjata Feng Wu Chen benar-benar menakutkan? Tidak disangka dia bisa membuat para ahli ini merendahkan diri. Salam, Dendi. Anggota keluarga Zhang membungkuk hormat padanya. Keluarga Zhang mengundang Feng Wu Chen dengan tulus dan memberinya perlakuan tertinggi. Mereka sangat menghormati Feng Wu Chen. Tuan, ini kakek saya, Zhang Wu Hun. Ini ayah saya, Zhang Tianyun. Ini ibu saya, Zhang Junlan memperkenalkan mereka satu per satu. Kemudian, dia memperkenalkan Ling Xiao Xiao dan dua orang lainnya ke Eselon atas keluarga Zhang. Dendi, silakan masuk. Zhang Wu Hun tersenyum bahagia. Dia secara pribadi memimpin Feng Wu Chen ke Aula Utama. Feng Wu Chen adalah harapan keluarga Zhang. Dia harus diperlakukan dengan baik. Di Aula Utama, Zhang Wu Hun memperlakukan Feng Wu Chen sebagai tamu kehormatan. Dia mengatur agar dia duduk di samping para tetua. Para pelayan segera menyajikan teh. Zhang Wu Hun tersenyum bahagia dan berkata, Dendi datang dari jauh untuk membantu keluarga Zhang. Keluarga Zhang sangat berterima kasih. Kamu terlalu baik, Patriark Tua Zhang. Feng Wu Chen menyesap tehnya dan tersenyum tipis. Itu semua berkat seni penyempurnaan senjata yang Dendi berikan kepada Laner sehingga Laner bisa mendapatkan gelar pemurni senjata jenius nomor satu. Nyonya Zhang tersenyum bahagia. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bakat Zhang Junlan dalam menyempurnakan senjata adalah usahanya sendiri. Saya tidak melakukan apapun. Ujian Feng Wu Chen untuk Zhang Junlan membuat senyuman di wajah Nyonya Zhang semakin cerah. Tentu saja, bakat Zhang Junlan dalam menyempurnakan senjata memang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk ke ranah pemurni senjata kelas lima di usia yang begitu muda, apalagi mendapatkan gelar pemurni senjata jenius nomor satu. Setelah percakapan sederhana, mereka mulai sampai pada topik utama. Patriark Zhang, bagaimana rencana pavilion artefak abadi untuk menangani keluarga Zhang? Apakah ini hanya kompetisi penyempurnaan senjata? Feng Wu Chen berinisiatif bertanya. Ekspresinya menjadi serius. Zhang Tianyun sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya tidak sesederhana itu. Aku bukan tandingan master pavilion artefak abadi. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan bisa mengambil gelar laner. Pemurni senjata jenius nomor satu. Saya khawatir pavilion artefak abadi menggunakan kesempatan ini untuk menekan keluarga Zhang, atau mungkin mereka ingin merebut seni penyempurnaan senjata. Tuan, ketua pavilion artefak abadi sudah menjadi penyuling senjata kelas delapan. Bahkan kakek pun tidak bisa menandinginya. Zhang Junlan menambahkan. Seni penyempurnaan senjata yang Dendi berikan kepada laner benar-benar kuat. Pavilion artefak abadi pasti ingin merebutnya. Zhang Wu Feng berkata dengan pasti. Feng Wu Chen menganggup tanpa perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Dendi, kompetisi penyempurnaan senjata akan dimulai tiga hari lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Wu Hun bertanya sambil melihat Feng Wu Chen yang tenang. Tidak perlu menunggu tiga hari. Ayo pergi ke pavilion artefak abadi sekarang. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Pergi ke pavilion artefak abadi. Ekspresi Zhang Wu Hun dan petinggi lainnya berubah drastis saat mereka saling memandang. Bukankah ini terlalu mendominasi? Memasuki pavilion artefak abadi begitu dia tiba. Apakah Feng Wu Chen begitu percaya diri? Bukankah ini lelucon yang berlebihan? Zhang Junlan juga cukup terkejut. Dia tidak percaya kata-kata arogan seperti itu keluar dari mulut Feng Wu Chen. Kekuatan pavilion artefak abadi sangat menakutkan. Bahkan jika Zhang Junlan tahu bahwa keterampilan penyempurnaan senjata Feng Wu Chen adalah tirani, dia seharusnya tidak meremehkan pavilion artefak abadi, bukan? Guru, penguasa pavilion artefak abadi dapat menyempurnakan artefak abadi. Dia, kata Zhang Junlan cemas. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, kata-kata Feng Wu Chen selanjutnya membuatnya tercengang. Jika pavilion artefak abadi dapat menyempurnakan artefak abadi, saya juga bisa, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Pernyataannya yang meremehkan tidak kehilangan aura dominannya. Kata-kata Feng Wu Chen mengejutkan para petinggi keluarga Zhang. Feng Wu Chen dapat menyempurnakan artefak abadi. Liu Qingyang dan Miau Qingqing tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa Feng Wu Chen dapat menyempurnakan artefak abadi. Ling Xiao Xiao juga tidak tahu. Ini karena belum pernah ada orang yang melihat Feng Wu Chen menyempurnakan artefak abadi sebelumnya. Olah itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keheningan. Mata semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen memiliki ilmu membangun artefak dengan pikiran di usia yang begitu muda. Jika Zhang Junlan tidak mengatakannya sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki artefak abadi. Pemurni senjata kelas 5 dapat menyempurnakan artefak abadi. Ini benar-benar mustahil. Tanpa pemurni senjata kelas 7, mustahil untuk menyempurnakan artefak abadi. Hal ini membuat Zhang Wu Hun dan yang lainnya merasa Feng Wu Chen sedang membual. Artefak abadi adalah keberadaan yang menakutkan. Bagaimana mereka bisa dimurnikan begitu saja? Guru juga bisa menyempurnakan artefak abadi. Setelah terkejut selama 2 menit penuh, Zhang Junlan bertanya dengan suara serak. Liu Qingyang terkejut. Dia bertanya dengan suara rendah, Kakak Feng, kamu benar-benar bisa memperbaiki artefak abadi. Mengapa saya belum pernah melihat Anda menyempurnakan artefak abadi sebelumnya? Jangan membual, Anda bahkan mungkin kalah dari keluarga Sang. Jika mereka langsung menerobos ke pavilion artefak abadi, Feng Wu Chen tidak akan mampu menyempurnakan artefak abadi dan menekan pavilion artefak abadi. Bukankah itu akan memberi kesempatan pada pavilion artefak abadi untuk menghancurkan keluarga Sang? Feng Wu Chen memutar matanya dan berkata dengan suara rendah, Kapan kamu melihatku menyombongkan diri? Melihat ekspresi percaya diri Feng Wu Chen, Zhang Wu Hun merasa skeptis. Dia bertanya, Dendi, bisakah kamu benar-benar menyempurnakan artefak abadi? Apa yang sulit tentang itu? Selama ada bahannya, tidak apa-apa. Namun, bahan untuk menyempurnakan artefak abadi terlalu berharga. Selain baturo abadi yang saya temukan di alam sunyi, saya tidak punya bahan lain. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Melihat Feng Wu Chen berbicara, Zhang Wu Hun dan yang lainnya sangat gembira. Mereka dengan cepat berkata, Dendi, jangan khawatir. Meskipun tidak ada seorang pun di keluarga Zhang yang dapat memperbaiki artefak abadi, kami memiliki banyak bahan. Jika materinya sangat berharga, mengapa harus menyediakannya? Bukankah pavilion artefak abadi ingin bersaing? Biarkan mereka menyediakan materinya, pavilion artefak abadi tidak akan kekurangan bahan-bahan ini. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Itu hebat, itu hebat. Jika guru dapat memurnikan artefak abadi, dengan alam pemurnian guru, Anda pasti dapat menekan pavilion artefak abadi. Zhang Junlan berkata dengan penuh semangat. Jika Dendi dapat membantu keluarga Zhang saya mengatasi krisis ini, keluarga Zhang pasti akan sangat berterima kasih kepada Dendi. Apapun yang Dendi inginkan, selama keluarga Zhang bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik. Zhang Tianyun berkata dengan gembira. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Feng Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, kepala keluarga Zhang, keluarga Zhang hanya perlu membantu saya membangun istana di alam janji. Saya tidak punya uang. Meskipun Feng Wu Chen memiliki banyak koin emas, itu pasti tidak cukup untuk memurnikan istana yang besar. Mendengar ini, Zhang Tianyun tercengang. Dia memandang Feng Wu Chen dengan heran dan bertanya, sesederhana itu. Hanya sebuah istana, Zhang Wu Hun dan yang lainnya tercengang. Bukankah permintaan ini terlalu rendah? Dengan kekuatan keluarga Zhang, mereka dapat membangun istana kapan saja. Belum lagi satu, bahkan seratus istana pun tidak akan menjadi masalah. Sesederhana itu. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Kepala keluarga Zhang, ayo kita pergi ke pavilion artefak abadi dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Saya masih harus kembali ke sembilan negara. Bagus. Bagus. Ayo pergi ke pavilion artefak abadi. Zhang Wu Hun berkata dengan penuh semangat. Para petinggi keluarga Zhang sangat bersemangat dan penuh harap. 352. Para eselon atas keluarga Zhang sangat bersemangat, dan mereka semua memiliki senyum gembira di wajah mereka saat mengikuti Feng Wu Chen keluar dari Aula Utama. Di bawah kepemimpinan Feng Wu Chen, eselon atas keluarga Zhang terbang ke langit dan menuju pavilion artefak abadi. Keluarga Zhang hari ini benar-benar mendominasi. Menantang pavilion artefak abadi adalah sesuatu yang keluarga Zhang tidak pernah berani bayangkan. Meskipun keluarga Zhang adalah keluarga pengrajin, mereka tidak akan pernah bisa melampaui pavilion artefak abadi dalam pengerjaannya, dan mereka tidak pernah berani menyinggung pavilion artefak abadi. Namun hari ini, keluarga Zhang tidak hanya berani memikirkannya, mereka bahkan berani datang sendiri. Dendy bisa membuat artefak abadi. Apa aku salah dengar? Itu benar sekali. Ayahku baru saja memberitahuku. Keluarga Zhang kami sebenarnya berinisiatif untuk datang ke pavilion artefak abadi. Tak percaya, Dendy terlalu mendominasi. Seperti yang diharapkan dari Dendy. Terlalu mendominasi. Dia bahkan tidak peduli dengan pavilion artefak abadi. Dendy sangat yakin bahwa dia pasti bisa menekan pavilion artefak abadi. Ayo dan lihat. Generasi muda keluarga Zhang dan anggota klan terkejut dan bersemangat, dan mereka yang telah mencapai alam asal ilahi terbang satu demi satu. Tim besar keluarga Zhang berangkat, dan jumlahnya lebih dari seribu. Seribu ahli alam asal ilahi, seberapa mengerikankah barisan ini? Kakak Feng, mengapa kamu terburu-buru pergi ke pavilion artefak abadi? Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Qingyang bertanya dengan suara rendah selama penerbangan. Feng Wuchen tersenyum misterius dan tidak menjawab. Qingyang, kakak Feng bisa mengendalikan racun api, bagaimana menurutmu? Ling Xiao-Xiao terkeke pelan. Mungkinkah, mata Liu Qingyang langsung berbinar, dan ekspresinya menjadi bersemangat. Pada saat yang sama, pavilion artefak abadi di domain Wuji telah menerima berita mengejutkan dari kota Tianluo. Guru Zhang Junlan telah keluar dari pengasingan. Di aula utama pavilion artefak abadi, Eselon atas yang menerima berita itu terkejut, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Guru Zhang Junlan, seorang tetua mengerutkan kening. Berita itu belum dikonfirmasi. Itu datang dari kota surga Luo. Zhang Wu Feng dan Zhang Junlan secara pribadi pergi ke kota surga Luo untuk menyambutnya. Semua orang di kota surga Luo melihat Zhang Junlan memanggil orang itu, guru. Zhang Wu Feng juga sangat hormat kepada orang itu dan bahkan memanggilnya Dendi. Ku dengar dia masih muda, seorang murid dengan hormat melaporkan. Diberikan. Pemuda. Ekspresi para petinggi berubah lagi, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Bahkan jika bakat seorang pemuda berada di atas Zhang Junlan, mustahil bagi Zhang Wu Feng untuk begitu menghormatinya. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Zhang Junlan adalah seorang pemurni yang kuat. Mungkinkah gurunya yang mengajarinya? Tahukah Anda latar belakang gurunya? Master pavilion bertanya dari kursi utama. Saya tidak tahu. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa Zhang Junlan memiliki seorang guru. Murid itu menggelengkan kepalanya. Master pavilion, beritanya tidak boleh palsu. Seorang pemuda dengan sungguh-sungguh berkata, karena Zhang Junlan memanggilnya guru, itu berarti dia juga seorang pemurni. Status Zhang Wu Feng di benua ini luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa membuatnya dihormati. Orang ini mungkin punya pengaruh besar. Latar belakang. Master pavilion menganggup dan berkata dengan dingin, tidak peduli apa latar belakangnya, itu tidak akan mengubah apapun. Seberapa cakap bocah cilik itu, tidak peduli seberapa tinggi tingkat pemurniannya, dia tidak bisa lebih tinggi dari master pavilion. Seorang murid jenius berkata dengan bangga. Tidak masalah siapa yang diundang keluarga Zhang. Menyinggung pavilion artefak abadi kita tidak akan berakhir dengan baik. Murid jenius lainnya berkata dengan dingin. Seorang tetua dengan sungguh-sungguh berkata, Kali ini, kami di sini untuk seni pemurnian artefak. Kami tidak dapat menyentuh keluarga Zhang untuk saat ini. Setelah kami mendapatkan seni pemurnian artefak, kami akan menemukan kesempatan untuk menekan keluarga Zhang. Tetua Agung benar, master pavilion mengangguk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah dia merasakan sesuatu. Ini adalah aura Zhang Wu Hun. Apa yang mereka lakukan di sini? Master pavilion sedikit terkejut. Para petinggi juga merasakan aura yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah ahli dari keluarga Zhang. Tetua Agung, sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai masa depan. Bukankah ini sebuah kesempatan? Keluarga Zhang memprovokasi kami dan menghina pavilion artefak abadi. Mereka dibunuh. Mari kita ambil seni pemurnian artefak dari Zhang Junlan. Seorang murid muda mencibir. Tetua Agung mengerutkan keningnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tindakan keluarga Zhang cukup aneh. Mereka baru saja mengundang guru Zhang Junlan, dan mereka segera datang ke pavilion artefak abadi kami. Apakah keluarga Zhang begitu percaya diri pada orang ini? Tetua Agung, kamu terlalu khawatir. Keluarga Zhang tidak punya nyali untuk datang ke pavilion artefak abadi. Mungkin mereka ada di sini untuk memohon pada kita. Seorang petinggi mencibir. Huh, mereka di sini untuk mengadili kematian. Seorang tetua berkata dengan marah dengan suara yang dalam. Master pavilion, tetua Agung, keluarga Zhang ada di sini. Seorang murid memasuki aula utama dan melaporkan. Saya ingin melihat trik apa yang dilakukan Zhang Wu Hun. Master pavilion berkata dengan dingin, dan sosoknya muncul. Para petinggi pavilion artefak abadi keluar dari aula utama dan menatap ke langit. Kekuatan pavilion artefak abadi jauh lebih mengerikan daripada keluarga Zhang. Ada beberapa penguasa alam surga dan puluhan alam makhluk surgawi. Benar-benar menakutkan. Master pavilion dari pavilion artefak abadi, Qi Yuan, adalah seorang penyuling senjata kelas 8. Kultivasinya telah mencapai alam surga tingkat ke-6. Dia adalah salah satu penguasa terbaik di benua itu dan terkenal di seluruh benua. Para pelindung dan tetua dari pavilion artefak abadi semuanya adalah penguasa alam surga. Sebagai penyuling senjata, senjata ajaib mereka benar-benar menakutkan. Selain penyuling senjata, ada beberapa alkemis kuat di pavilion artefak abadi. Yang paling kuat adalah alkemis kelas 7, dan bahkan ada pandai besi kelas 6. Masing-masing orang terkenal di seluruh benua. Desir, desir, desir. Di langit, ribuan master keluarga Zhang terbang dan mendarat di alun-alun pavilion artefak abadi. Yang memimpin mereka adalah Zhang Wu Hun, tuan tua keluarga Zhang. Di sampingnya ada Zhang Tianyun dan Feng Wu Chen. Di belakang mereka adalah tuan dari keluarga Zhang. Itu adalah barisan yang besar dan menakutkan. Melihat postur keluarga Zhang, orang lain akan mengira mereka ada di sini untuk bertarung. Zhang Wu Hun, apa yang kamu coba lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke pavilion artefak abadi? Master pavilion, Chi Yuan, bertanya dengan dingin. Zhang Wu Hun, pavilion artefak abadi tidak peduli dengan kekuatan keluarga Zhang, kata seorang tetua dengan suara yang dalam. Wajahnya sangat jelek. Mendengar ini, Zhang Wu Hun tersenyum tipis dan berkata, kompetisi pemurnian senjata tidak perlu menunggu tiga hari. Ini akan dimulai hari ini. Oh, mulai hari ini, Chi Yuan memandang Zhang Wu Hun dengan heran. Dia tidak tahu dari mana Zhang Wu Hun mendapatkan kepercayaan dirinya. Para petinggi pavilion artefak abadi terkejut. Zhang Wu Hun dan tuan lainnya dari keluarga Zhang berani datang ke sini untuk kompetisi pemurnian senjata. Haha, Chi Yuan tiba-tiba tertawa dan mencibir, Zhang Wu Hun, kamu masih bukan tandingan Master Pavilion ini. Dalam hal kekuatan dan penempaan artefak, kamu bukan tandingan Master Pavilion ini. Memberi keluarga Zhang Wu tiga hari sudah cukup. Memberi mereka wajah, tapi kamu sebenarnya cukup sombong untuk menantangku dalam penempaan artefak. Kepala keluarga Zhang, aku belum pernah mendengar bahwa kamu bisa menyempurnakan artefak abadi. Dengan tingkat pemurnian senjata-mu saat ini, kamu bukan tandingan Master Pavilion kami, ejek seorang murid jenius. Saya mendengar bahwa Zhang Jun Lan mengundang gurunya. Saya ingin tahu siapa orang itu. Apakah keluarga Zhang menganggap guru Zhang Jun Lan lebih baik daripada guru pavilion kita? Murid jenius lainnya berkata dengan nada menghina. Pemurnian senjata di pavilion artefak abadi tidak terlalu bagus. Para murid yang mereka ajar juga biasa-biasa saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengambil gelar jenius pemurnian senjata nomor satu? Zhang Jun Lan menjawab dengan dingin. Dengan adanya Feng Wu Chen, dia sama sekali tidak takut dengan pavilion artefak abadi. Kata-kata Zhang Jun Lan membuat wajah para petinggi pavilion artefak abadi menjadi suram. Pavilion artefak abadi adalah sekte pemurnian senjata terkuat di benua ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan seorang junior mempermalukan pavilion artefak abadi? Zhang Jun Lan, jangan terlalu berpuas diri. Cepat atau lambat aku akan mengambil kembali gelar jenius pemurnian senjata nomor satu. Seorang murid jenius berkata dengan dingin. Wajahnya dingin dan suram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Murid ini adalah Cikong, murid jenius yang kalah dari Zhang Jun Lan dalam kompetisi pemurnian senjata. Cikong adalah jenius pemurnian senjata nomor satu di pavilion artefak abadi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan master pavilion muda dari pavilion artefak abadi. Dia adalah master pemurnian senjata level 5 dan telah mencapai Sky Origins Stage 8. Kekuatannya jauh di atas kekuatan Zhang Jun Lan. Bakat budidaya Zhang Jun Lan tidak kalah dengan Cikong. Hanya saja Zhang Jun Lan mengabaikan kultifasinya. Zhang Jun Lan mencibir dan berkata, kamu tidak akan memiliki kesempatan seumur hidup ini. Itu belum tentu benar. Cikong berkata dengan dingin. Dia tidak lagi menekan niat membunuhnya. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kompetisi selesai. Singkirkan dulu niat membunuhmu, kalau-kalau aku mau tidak mau membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Terkejut. Kejutan yang luar biasa. Feng Wuchen berani mengatakan bahwa dia akan membunuh Cikong. Para petinggi dan murid pavilion artefak abadi tercengang. Keluarga Zhang juga tercengang. Siapa pemuda ini? Dia sangat sombong. Dia berani mengatakan bahwa dia akan membunuh Tuan Muda Pavilion di depan para petinggi pavilion artefak abadi. Bocah busuk. Tidak ada orang yang berani menjadi sombong di pavilion artefak abadi yang bisa bertahan. Cikong berkata dengan galak. Kekuatan mengerikan dari Sky Origin tahap 9 meledak. Sepertinya dia akan menyerang kapan saja. Jaga mulutmu. Kalau tidak, ayahmu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Liu Qing yang mencibir. Dia bergembira atas kemalangan Cikong. Anak muda, kamu sungguh sombong. Anda pasti guru yang diundang Zhang Junlan ke sini, bukan? Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat membunuh anak saya. Kata Ciyuan dingin. Kesombongan Feng Wuchen telah membuat marah Ciyuan. Di seluruh benua, tidak ada yang berani berperilaku kejam di pavilion artefak abadi. Tidak ada yang berani menjadi sombong di depan Ciyuan. Mereka bahkan berani mengatakan akan membunuh Cikong. Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Feng Wuchen mencibir. Dia mengaktifkan api hijau dan aura yang sangat kejam tersapu. Gumpalan api hijau menari-nari di telapak tangannya seperti peri menari. Kata-kata Feng Wuchen mengejutkan Zhang Wuhun. Feng Wuchen benar-benar berani menyerang. Ini adalah pavilion artefak abadi. Semua orang di keluarga Zhang tidak bisa mengalahkan Ciyuan sendirian. Begitu mereka menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pavilion artefak abadi pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Zhang dan mengambil manual pemurnian peralatan. Zhang Wuhun, Zhang Tianyun, dan petinggi lainnya khawatir. Namun, mereka tidak berani menghentikan Feng Wuchen. Zhang Junlan juga sangat cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ling Xiao Xiao untuk meminta bantuan. Namun, Ling Xiao Xiao hanya memberinya tatapan meyakinkan. Bagaimana Zhang Junlan bisa merasa nyaman? Begitu dia kehilangan kendali, keluarga Zhang akan hancur selamanya. Guru, jangan main-main. Zhang Junlan berkata dengan cemas dengan suara rendah. Feng Wuchen tidak menjawab. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Cikong. Dia langsung mengendalikan racun api di tubuh Cikong. Ah! Tubuh Cikong anehnya mengeluarkan asap hitam dan terbakar menjadi api yang berkobar. Tubuhnya ditutupi pembuluh darah hitam. Akhirnya, dia menjerit kesakitan. Racun api Racun api yang mengerikan membuat takut para murid di belakang Cikong dan menyebabkan mereka mundur ketakutan. 353 Racun api tuan muda sedang beraksi. Para murid pavilion artefak abadi ketakutan, dan tidak ada yang berani mendekat. Feng Wuchen sebenarnya bisa mengendalikan racun api orang lain. Pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang sangat terkejut. Zhang Wu Hun dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Cara mengerikan macam apa ini? Zhang Junlan baru menyadari sekarang bahwa dia telah lupa bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan super untuk mengendalikan racun api orang lain. Melihat Cikong tiba-tiba ditelan racun api, Zhang Junlan benar-benar lega, dan senyuman gembira muncul di wajahnya. Feng Wuchen pasti bisa menekan pavilion artefak abadi. Ah, Cikong menjerit menyayat hati, dan berguling-guling di tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Feng Wuchen telah mengeluarkan semua racun api di tubuh Cikong dalam satu tarikan napas, dan itu bahkan lebih mengerikan daripada saat racun api itu beraksi. Racun api Cikong tidak terlalu menakutkan, dan terlihat jelas bahwa sebagian besar telah dikeluarkan, tetapi belum sepenuhnya hilang. Konger. Ciyuan terkejut, dan dalam sekejap, dia mengaktifkan kekuatannya yang menakutkan dan secara paksa menekan racun api Cikong. Kekuatan mengerikan dari alam surga menekan racun api Cikong dalam sekejap mata. Seperti yang diharapkan dari seorang master alam surga, Feng Wuchen mencibir. Wajah Cikong dipenuhi ketakutan, dan dia sangat pucat. Dia berkata dengan marah dan panik, Ayah, bunuh dia. Bunuh dia. Apa? Apakah Anda masih ingin ditelan racun api? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap Cikong dengan dingin. Cikong sangat ketakutan hingga dia gemetar hebat. Beraninya kamu, Ciyuan berteriak dengan marah, dan aura pembunuh yang kuat menyebar. Tekanan yang mengerikan itu mencekik. Kenapa aku tidak berani? Feng Wuchen tidak takut sama sekali, namun tekanan yang sangat menakutkan ini membuat wajah Feng Wuchen menjadi jelek. Untungnya, Zhang Wuhun dan Zhang Tianyun ada di sampingnya, dan mereka dapat menahan tekanan mengerikan ini. Dendy, kamu bisa mengendalikan racun apinya. Setelah terkejut, Zhang Wuhun bertanya dengan ragu. Sebelum Feng Wuchen dapat membuka mulutnya, Zhang Junlan berkata, kakek, guru dapat mengendalikan racun api orang lain. Dia juga dapat mengendalikan racun api para alkemis dan pandai besi. Apa? Mendengar kata-kata Zhang Junlan, eselon atas keluarga Zhang ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Jika Feng Wuchen bisa mengendalikan racun api para alkemis dan pandai besi, bukankah nyawa para alkemis dan pandai besi di benua ini akan berada di tangan Feng Wuchen? Seberapa mengerikankah hal itu? Tidak heran Feng Wuchen berani menerobos ke pavilion artefak abadi. Pantas saja Feng Wuchen berani bertindak begitu arogan di pavilion artefak abadi. Pavilion artefak abadi dipenuhi oleh para seniman. Semakin kuat pembuatnya, racun apinya akan semakin mengerikan. Begitu dipicu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Wuchen bisa mengendalikan racun api, jadi siapa di pavilion alat abadi yang bisa melakukan apapun padanya? Bocah busuk ini benar-benar bisa mengeluarkan racun api tuan muda pavilion. Seorang tetua memandang Feng Wuchen dengan ngeri, tidak berani mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Racun api Cikong telah disegel oleh Master Pavilion, dan tidak dapat dipicu lagi. Bagaimana dia melakukannya? Wajah Sang Pelindung penuh keheranan. Keberadaan racun api tidak dapat diberantas, bahkan oleh mereka yang berada di alam surga. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan racun api. Wajah Tua Ciyuan muram dan bermartabat. Dia melirik Feng Wuchen, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Feng Wuchen telah mengancam nyawa Cikong. Bagaimana mungkin Ciyuan tidak marah? Tindakan pertama Feng Wuchen menyebabkan racun api Cikong berkobar, dan semua racun api di tubuhnya melonjak. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Tuan Pavilion, Bocah busuk ini hampir membunuh Tuan Muda Pavilion. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Bunuh Bocah ini, seorang murid jenius meraung dengan keras. Semakin menakutkan Feng Wuchen, semakin takut mereka, dan semakin takut mereka, semakin mereka ingin melenyapkan Feng Wuchen. Seorang pemurni senjata kelas delapan, racun apimu bahkan lebih mengerikan. Mungkin, kamu tidak bisa menekannya sendiri, kan? Merasakan tatapan mematikan di mata Ciyuan, Feng Wuchen mencibir. Mendengar ini, ekspresi Ciyuan berubah dan menjadi lebih suram. Apa latar belakang Bocah ini? Saya tidak bisa melihat budidayanya atau alam pemurnian senjatanya. Kekuatan supernya untuk mengendalikan racun api bahkan lebih tidak pernah terdengar lagi. Ciyuan berpikir dalam hati. Bocah nakal, kamu bisa mencobanya jika kamu berani. Orang tua ini bisa membunuhmu dalam sekejap mata. Seorang tetua berkata dengan marah. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, dan dia juga memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kamu ingin mencoba, melirik dingin ke arah tetua, telapak tangan Feng Wuchen perlahan bergerak ke arah tetua yang berbicara. Sang tetua tiba-tiba gemetar ketakutan. Jika Feng Wuchen memicu racun api di tubuhnya, Ciyuan harus menghabiskan banyak waktu untuk menekannya. Selama waktu ini, berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung? Ketika racun api berkobar, rasa sakit yang tak terbayangkan akan membuat mereka menderita. Racun api adalah keberadaan yang paling ditakuti oleh semua penyuling senjata dan alkemis. Tidak ada seorang pun yang mau menanggung rasa sakit karena kematian. Dendy, jangan membuat mereka marah. Pavilion senjata abadi terlalu kuat. Zhang Tianyun berkata dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Diam-diam dia khawatir. Dengan kekuatan tetua pavilion senjata abadi, jika mereka ingin membunuh Feng Wuchen, belum lagi Zhang Tianyun, bahkan Zhang Wuhun tidak akan mampu menghentikan mereka. Bagaimana jika aku bisa mengendalikan racun api tiga orang dalam sekejap? Feng Wuchen bertanya sambil terkekeh. Kontrol 3, ekspresi Zhang Wuhun dan Zhang Tianyun berubah lagi. Zhang Wuhun dan yang lainnya ketakutan hanya dengan memikirkannya. Kekuatan super macam apa ini? Seberapa menakutkankah guru Zhang Junlan? Jika Feng Wuchen dapat mengendalikan racun api tiga orang pada saat yang sama, tidak ada seorang pun di pavilion senjata abadi yang berani bertindak gegabuh. Semakin tinggi alam pemurnian senjata, semakin mengerikan racun api yang terkumpul di dalam tubuh. Begitu Feng Wuchen mengeluarkan racun api, belum lagi rasa sakitnya, hal itu tidak bisa dihindari. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Ciyuan memelototi Feng Wuchen dan berkata dengan keras, pavilion senjata abadi tidak pernah takut pada siapapun. Kamu sendiri tidak cukup untuk mengancam pavilion senjata abadi. Feng Wuchen mencibir. Sambil berpikir, dia mengendalikan racun api di tubuh ketiga tetua dan mengeluarkannya. Tiba-tiba, asap hitam tebal mengepul dari tubuh ketiga sesepuh dan mereka langsung terbakar. Ah! Wajah ketiga tetua berubah drastis. Mereka ketakutan. Racun api berkobar dan mereka bertiga berteriak. Racun api yang mengerikan itu sepuluh kali lebih mengerikan daripada racun Cikong. Ciyuan dan sesepuh lainnya sangat ketakutan. Master pavilion Ciyuan, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Feng Wuchen memandang Ciyuan dan bertanya sambil mencibir. Ciyuan tidak berani mengatakannya lagi. Jika dia melakukannya, Feng Wuchen akan mengendalikan racun api dari beberapa pandai besi lagi. Dia takut bahkan racun api di tubuhnya akan keluar. Pelindung. Cepat tekan racun api mereka. Ciyuan menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Dia segera berteriak dan buru-buru pergi. Puluhan ribu murid pavilion senjata abadi sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan tidak ada yang berani berbicara. Tingkat pemurnian senjata milik ketiga tetua sangatlah tinggi. Salah satunya adalah penyuling senjata kelas enam dan dua lainnya adalah penyuling senjata kelas tujuh. Sayangnya, mereka tidak tahu betapa mengerikannya racun api itu. Bahkan jika Ciyuan dan pelindungnya bertindak, mereka akan kesulitan menekan tiga racun api yang menakutkan dalam waktu singkat. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengendalikan racun api di ketiga sesepuh. Dalam sekejap, racun apinya hilang sama sekali. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Ciyuan dan pelindungnya tercengang. Ketiga sesepuh tercengang. Zhang Wu Hun, Zhang Tianyun, dan semua orang dari keluarga Zhang, serta semua murid pavilion senjata abadi, tercengang. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Suasananya sangat aneh. Feng Wuchen benar-benar dapat menekan racun api mengerikan dari ketiga tetua itu kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Racun api yang mengerikan itu sepertinya berada di bawah kendali Feng Wuchen. Ketika dia menginginkannya meletus, ia akan meletus. Ketika dia ingin itu menghilang, itu akan hilang. Jangan biarkan aku mendengar ancaman lagi. Kalau tidak, aku akan membuat pavilion senjata abadi menghilang sepenuhnya. Jangan meragukan kata-kataku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Betapa mendominasinya Feng Wuchen. Betapa sombongnya dia. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan membuat pavilion senjata abadi menghilang sepenuhnya. Pavilion senjata abadi adalah penguasa domain tanpa batas. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan di seluruh benua. Feng Wuchen sebenarnya berani mengancam pavilion senjata abadi. Jika itu adalah kekuatan lain, Feng Wuchen tidak akan berani menjadi sombong. Namun, dengan kemampuannya mengendalikan racun api, Feng Wuchen benar-benar tidak takut dengan pavilion senjata abadi. Ciyuan, pelindung, dan ketiga sesepuh tidak lagi berani berbicara. Mereka semua memandang pemuda yang bahkan lebih menakutkan dari iblis ini dengan ketakutan. Dengan identitas Ciyuan, pukulan besar mengerikan apa yang belum dia lihat. Pukulan besar macam apa yang belum dia lihat. Namun, dia belum pernah melihat seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wuchen. Wajah Cikong juga dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya Feng Wuchen begitu menakutkan. Guru Laner terlalu menakutkan, kan? Zhang Wuhun sangat ketakutan. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Bahkan Zhang Junlan tidak menyangka Feng Wuchen begitu menakutkan. Dia bahkan bisa mengendalikan racun api dari penyuling senjata yang kuat. Feng Wuchen melirik Scarlet Abyss dan yang lainnya yang ketakutan, dan dia berkata dengan dingin, Master Pavilion Scarlet Abyss, mulailah menyempurnakan peralatanmu. Coba saya lihat apakah Pavilion Artefak Abadi benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Saya mendengar bahwa Pavilion Senjata Abadi kalah dalam kompetisi. Karena Anda merasa malu, Anda menindas yang lemah dan menantang penyuling senjata kelas 7 sebagai penyuling senjata kelas 8. Saya juga mendengar bahwa Pavilion Senjata Abadi dapat menyempurnakan senjata abadi. Hari ini, saya ingin melihat betapa kuatnya Pavilion Senjata Abadi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ciyuan yang ketakutan dengan cepat sadar kembali. Wajahnya sangat jelek ketika dia berpikir, dari mana datangnya bocah busuk ini. Dia sebenarnya bisa mengendalikan racun api sesuka hatinya. Nyala apinya sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari api sama di sejati. Dia seharusnya menggunakan api aneh itu untuk mengendalikan racun api. Eksistensi yang menakutkan, seberapa mengerikankah latar belakang Feng Wuchen? Sang pelindung memandang Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh dan diam-diam menebak, bocah ini masih sangat mudah. Tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan senjata abadi. Bahkan lebih tidak mungkin lagi baginya untuk melangkah kerana pemurni senjata kelas tujuh. Tiga tetua dan pemurni senjata ampuh lainnya, bahkan para murid jenius, tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah melangkah kerana pemurni senjata kelas tujuh. Ciyuan melambaikan tangannya dan tungku kerajinan muncul begitu saja. Dia mengaktifkan api sama di sejati dan melemparkannya ke dalam tungku kerajinan. Api sama di sejati, Feng Wuchen sedikit mengangguk. Dengan lambayan tangannya yang lain, bahan untuk membuat senjata abadi terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ada baturo abadi, meteorit, dan banyak bahan berharga lainnya. Masing-masing bahan ini memiliki harga yang sangat tinggi. Ciyuan mengaktifkan teknik pemurnian senjata. Tangannya bergerak cepat, dan kekuatan esensi sejatinya juga diaktifkan. Teknik pemurnian senjata tingkat tinggi kelas bumi. Feng Wuchen mengangguk lagi. Meteorit dan baturo abadi terbang ke dalam tungku kerajinan. Setelah dikalsinasi selama satu jam, bahan lainnya terbang ke tungku kerajinan. 354. Feng Wuchen terus berkomentar seperti hakim. Ciyuan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ciyuan adalah pemurni artefak terkuat di benua ini, jadi siapa yang berani menudingnya dalam hal penyempurnaan artefak? Belum lagi tidak berani, mereka bahkan tidak punya kualifikasi. Hanya Ciyuan yang bisa mengkritik pandai besi lainnya. Tidak ada pandai besi yang berani mengkritiknya. Ciyuan memiliki keputusan akhir dalam pandai besi di benua itu. Namun, Feng Wuchen berani mengkritiknya. Dia bahkan bertindak seperti seorang Grandmaster dan memperlakukan pandai besi nomor satu di benua itu sebagai muridnya. Batu spiritual abadi adalah yang paling penting saat menyempurnakan artefak abadi. Sebagai pandai besi kelas delapan, kamu bahkan tidak bisa menyimpan ki spiritual di dalam batu spiritual abadi. Bagaimana kamu bisa menyempurnakan artefak abadi? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi, terlihat sangat kecewa. Zhang Wu Hun, Zhang Tianyun, dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Tak satupun dari mereka yang berani percaya bahwa Feng Wuchen berani meremehkan pandai besi nomor satu di benua itu. Wajah Ciyuan berkedut. Dia sangat marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Pertama, dia menyempurnakan. Kedua, Feng Wuchen bisa mengendalikan racun api. Ciyuan hanya bisa menahan amarahnya. Para eselon atas pavilion artefak abadi dan banyak murid marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Pandai besi kuat macam apa Ciyuan itu? Dia adalah eksistensi yang paling dikagumi dari semua murid di pavilion artefak abadi. Dia adalah dewa di hati semua murid. Teknikmu tidak buruk. Pengendalian apimu tidak buruk. Pandai besi lain lebih baik. Sayangnya, ini hanya dangkal. Feng Wuchen berkomentar lagi. Sepertinya dia memuji, tapi itu sangat dipaksakan. Teknik dan kontrol peralatan pandai besi kelas delapan sangat dipaksakan. Dan dia bilang ini hanya dangkal. Omong kosong. Seorang tetua berkata dengan suara rendah dengan wajah galak. Bocah busuk ini bicara omong kosong. Dia menghina master pavilion. Wajah pelindung itu garang. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin meninju kepala Feng Wuchen. Dia pikir dia siapa. Beraninya dia menjadi sombong di depan master pavilion. Para murid jenius bahkan lebih marah lagi. Mata pembunuh mereka tertuju pada Feng Wuchen. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Wuchen akan mati puluhan ribu kali. Master pavilion memang telah kehilangan lebih dari separuh ki spiritual di dalam batu roh abadi ketika dia memurnikan artefak abadi. Namun, master penyempurnaan senjata dapat melihatnya. Terlebih lagi, tidak ada cara untuk mencegah hilangnya ki spiritual. Ki di dalam batu roh abadi, kata tetua agung dengan sungguh-sungguh. Ciyuan juga tidak mampu mencegah hilangnya energi spiritual dari batu roh abadi. Kamu telah kehilangan lebih dari separuh energi spiritual batu roh abadimu. Begitu besi meteorik melebur menjadi besi cair, tidak akan mudah untuk menyatu dengan material lain. Sebaliknya, ia akan melahap material lain. Sebagai yang kedelapan pandai besi kelas, kamu bahkan tidak tahu ini. Bagaimana pandai besi kelas 8 bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Bagaimana pandai besi kelas 8 bisa memperbaiki alat abadi? Ketika besi meteorik hampir mencair, bahan lain harus ditambahkan. Selain batu spiritual abadi dan besi meteorik, jumlah giok hangat milenium dan material lainnya tidak akan banyak berpengaruh. Namun, sejumlah kecil material juga akan menyebabkan kegagalan pemurnian. Artefak, lebih baik memiliki lebih dari sedikit bahan. Juga, saat Anda mengkalsinasi besi meteorik, Anda sengaja menaikkan panasnya. Kenapa? Apakah Anda berencana untuk mempercepat proses pemurnian, atau Anda merasa sangat pandai mengendalikan api? Tahukah Anda bahwa untuk mengkalsinasi besi meteorik membutuhkan api yang hangat? Ada juga giok hangat. Energi spiritual dari Wam Jade juga sangat penting. Wam Jade takut terhadap api dan akan kehilangan energi spiritualnya jika dimasukkan terlalu dini. Itu harus dimasukkan ke dalam tungku terakhir. Feng Wuchen terus menunjukkan kesalahan Ciyuan seolah-olah dia adalah seorang Grand Master yang memberikan petunjuk. Dia tidak menatap Ciyuan sama sekali. Ekspresi Ciyuan sangat jelek. Pertama, Feng Wuchen menunjukkan kesalahannya di depan semua orang. Kedua, Feng Wuchen benar, yang mengejutkan Ciyuan. Jika itu adalah orang lain, bahkan seorang jenius seperti Cikong, mereka tidak akan dapat melihat bahwa Ciyuan telah meningkatkan kecepatan kalsinasi besi meteorik. Mereka juga tidak akan mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan artefak abadi. Mereka juga tidak akan tahu bahwa Wam Jade harus dimasukkan terakhir. Dari dua poin ini saja sudah terlihat betapa hebatnya prestasi Feng Wuchen di bidang pandai besi. Pada saat ini, setelah Feng Wuchen selesai berbicara, Zhang Wuhun dan para pelindung serta tetua pavilion artefak abadi semuanya tercengang dan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Meskipun Zhang Junlan tidak tahu apakah Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya, dia juga terkejut dengan kefasihan Feng Wuchen. Liu Qingyang dan Miao Qingqing sudah tercengang. Qi Yuan, yang sedang memurnikan, dengan cepat menggerakkan tangannya. Dia segera memadatkan energi spiritual dari batu roh abadi dan berhenti mengkalsinasi giyok hangat. Pada saat yang sama, dia mulai memadukan esensi material lain dengan besi meteorik. Dia telah membentuk prototipe senjata dewa. Perubahan mendadak Qi Yuan hanya diperhatikan oleh Zhang Wuhun dan pelindung serta tetua pavilion artefak abadi. Keterkejutan di wajah mereka semakin dalam. Oh, Anda cukup fleksibel. Batu roh abadi hampir terbuang sia-sia. Feng Wuchen sedikit terkejut. Gelar pandai besi kelas 8 bukanlah hal yang tidak pantas. Keterampilan pandai besi Qi Yuan cukup kuat. Setelah menggabungkan material lain dan energi spiritual dari batu roh abadi, dia mulai mengkalsinasi giyok hangat. Saat dia melakukan kalsinasi, dia mengekstraksi energi spiritual dan memasukkannya ke dalam prototipe senjata ilahi. Aura yang sangat kuat mulai menyebar dari tungku kerajinan. Merasakan aura yang sangat kejam ini, semua orang yang hadir terkejut. Para murid pavilion artefak abadi mulai menunjukkan ekstasi dan kegembiraan di wajah mereka. Merasakan aura yang kuat ini, semua orang di pavilion artefak abadi tahu bahwa Qi Yuan telah berhasil menyempurnakan artefak abadi lainnya. Aura yang kuat ini jelas lebih kuat daripada artefak spiritual. Bahkan para kultifator yang belum pernah melihat artefak abadi dapat menebak bahwa aura ini terlalu kuat. Artefak abadi, Master Pavilion telah menyempurnakan artefak abadi lainnya. Master Pavilion memang pandai besi nomor satu di benua ini. Dia terlalu kuat, dan aura artefak abadi ini jauh lebih kuat daripada yang telah disempurnakan oleh Master Pavilion sebelumnya. Mungkin itu artefak abadi kelas menengah. Haha, Master Pavilion telah menyempurnakan artefak abadi. Anak itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bukan? Baru saja, dia mengocet tanpa henti dan mempengaruhi kehalusan Master Pavilion. Jika dia tidak dapat menyempurnakan artefak abadi, mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk melihat orang lain. Saya pikir dia sama sekali tidak tahu cara memperbaiki artefak abadi. Dia hanya tahu cara mengatakan hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatannya tak bisa sombong dan merendahkan dirinya. Para murid pavilion artefak abadi bersorak gembira dan mengejek Feng Wuchen. Di sisi lain, para pelindung dan tetua pavilion artefak abadi tidak senang. Sebaliknya, mereka terkejut dan tidak bergerak. Para murid pavilion artefak abadi berpikir bahwa mereka dikejutkan oleh artefak abadi yang telah disempurnakan Ciyuan. Dia benar-benar menyempurnakan artefak abadi. Aura yang mengerikan, artefak abadi, ini benar-benar artefak abadi. Para junior keluarga Zhang semuanya terkejut. Zhang Tianyun mengerutkan kening dan berkata, dia benar-benar berhasil menyempurnakannya pada percobaan pertamanya. Ini adalah artefak abadi kelas menengah. Zhang Wuhun memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Zhang Wu Feng juga sama. Mereka jelas telah melihat sesuatu. Ciyuan menyempurnakan artefak abadi sesuai dengan instruksi Feng Wuchen. Astaga, apa latar belakang Dendi? Level apa yang telah dia capai dalam pemurnian? Zhang Wuhun sangat ketakutan. Lebih dari separuh ki spiritual batu roh abadi telah hilang. Menurut metode pemurnian Master Pavilion, dia pasti gagal. Namun, menurut instruksi Feng Wuchen, dia meninggalkan batu giok hangat sampai akhir untuk menebusnya. Kurangnya ki spiritual. Baru pada saat itulah Master Pavilion berhasil menyempurnakannya. Para pelindung sangat terkejut. Master Pavilion benar-benar menyempurnakan artefak abadi sesuai dengan instruksi bocah itu. Para tetua juga mengetahuinya. Ciyuan memang mengikuti instruksi sederhana Feng Wuchen untuk menghindari kegagalan. Selain itu, dengan syarat lebih dari separuh ki spiritual batu roh abadi telah hilang. Setelah menjelaskan metodenya secara sederhana, Ciyuan mampu menyempurnakan artefak abadi kelas menengah yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Hanya dengan beberapa bimbingan biasa, Ciyuan mampu menyempurnakan artefak abadi kelas menengah. Jika dia menyempurnakan sesuai dengan instruksi Feng Wuchen, bukankah dia akan mampu menyempurnakan artefak abadi bermutu tinggi? Ciyuan sangat terkejut dan tidak berani membayangkannya. Bagaimana hilangnya ki spiritual batu roh abadi dapat dihindari? Ciyuan tidak tahu, dan tidak ada yang tahu. Mungkin hanya Feng Wuchen yang tahu. Siapa dia? Apakah ada weapon refiner yang lebih menakutkan di benua ini daripada aku? Makhluk ilahi macam apa yang menjadi tuannya? Mungkinkah itu salah satu ras misterius itu? Ciyuan dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki pencapaian yang mengerikan dalam penyempurnaan senjata di usia yang begitu muda. Ciyuan tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mencapai alam ini sendirian. Sebaliknya, dia percaya bahwa dia memiliki guru yang menakutkan di belakangnya. Kaget dan penasaran, Ciyuan melambaikan tangannya dan membuka tungku. Aura mengerikan menyapu segala arah seperti badai. Cahaya terang melesat ke langit dan mengguncang kehampaan. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. Kemunculan artefak abadi sangat spektakuler dan bisa dikatakan menggemparkan dunia. Setelah beberapa saat, ketika cahaya menyilaukan berangsur-angsur menghilang, sebuah kapak besar yang memancarkan cahaya kemasan melayang di atas tungku. Aura menakutkan itu sangat menakutkan. Artefak abadi kelas menengah Saat mereka melihat kapak besar itu, semua orang sangat bersemangat. Para murid paviliun artefak abadi bersorak liar seolah-olah menyatakan kemenangan mereka. Anak nakal, apakah kamu melihat itu? Master paviliun kami sudah dapat menyempurnakan artefak abadi kelas menengah. Omong kosongmu barusan merupakan penghinaan terhadap master paviliun kami. Anak nakal, Anda menghina master paviliun kami. Biarpun kamu bisa mengendalikan racun api, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Orang tak berguna hanya tahu cara berbicara omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang yang hebat? Di mata para murid paviliun artefak abadi, Feng Wuchen telah menunjukkan kesalahan Ciyuan dan benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang grandmaster dan orang hebat. Dia sama sekali tidak menatap Ciyuan. Sekarang Ciyuan telah berhasil menyempurnakan artefak abadi, tidak diragukan lagi itu merupakan tamparan di wajah Feng Wuchen. Diam, Ciyuan yang terkejut tiba-tiba meraung ke arah murid paviliun artefak abadi. Auranya yang menakutkan membuat para murid ketakutan. Para murid paviliun artefak abadi yang ketakutan benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Paviliun, Master Paviliun, ada apa? Kenapa kamu sangat marah? Apakah ada masalah dalam menyempurnakan artefak abadi kelas menengah? Ayah, ada apa? Ini adalah artefak abadi kelas menengah. Para murid paviliun artefak abadi dan Cikong bingung dan tampak tidak bersalah. Belum lagi mereka, bahkan anggota keluarga Zhang pun tidak tahu mengapa Ciyuan begitu marah. Seluruh tempat menjadi sunyi saat tatapan ngeri semua orang tertuju pada Ciyuan. Guru, ada apa? Zhang Junlan bertanya dengan suara rendah, tampak khawatir dan gugup. Tidak ada yang tahu pemandangan mengerikan seperti apa yang akan terjadi ketika Ciyuan sedang marah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak menjawab. Tindakan Crimson abis langsung membuat takut semua orang yang hadir dengan konyol. Ciyuan telah menempa artefak abadi kelas menengah, melampaui pencapaian sebelumnya. Sekarang, dia bahkan menangkupkan tinjunya ke Feng Wuchen. Apakah ada yang salah dengan kepala Ciyuan? Komentar sombong Feng Wuchen membuat marah semua orang di paviliun artefak abadi. Pada akhirnya, ketika Ciyuan berhasil menempa artefak abadi, sikapnya berubah 360 derajat. Dia sepenuhnya mengabaikan hinaan Feng Wuchen. Mengubah sikapnya adalah satu hal, tetapi Ciyuan bahkan menyebut Feng Wuchen sebagai seorang ahli. Apa yang sebenarnya terjadi? Para murid paviliun artefak abadi tercengang, begitu pula anggota keluarga Zhang. Ciyuan adalah artefak refiner nomor satu di benua ini. Keahliannya dalam penyempurnaan artefak telah mencapai puncak kesempurnaan. Namun, pukulan Ciyuan ke Feng Wuchen mengejutkan semua orang. Mereka merasa sulit untuk percaya. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Junlan bertanya dengan bingung. Wajahnya dipenuhi keheranan. Seorang ahli, Zhang Junlan baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar suara kaget Zhang Wuchen. Kehebatan Feng Wuchen dalam pemurnian artefak membuat Zhang Wuchen terdorong untuk berlutut dan memujanya. Kakek, Zhang Junlan memandang Zhang Wuchen dengan heran. Kemudian, dia melihat ke arah Feng Wuchen. Tolong beri kami pencerahan, ahli. Para pelindung dan tetua paviliun artefak abadi menangkupkan tinju mereka. Kemarahan mereka sebelumnya digantikan sepenuhnya oleh rasa hormat. Para pelindung dan tetua paviliun artefak abadi sangat hormat. Cikong terdiam. Apa yang terjadi dengan master paviliun dan pelindungnya? Apakah mereka dikendalikan oleh seseorang? Para murid paviliun artefak abadi bahkan lebih terkejut. Mereka merasa seolah-olah langit akan runtuh. Sepertinya penyempurnaan artefak di benua ini telah menurun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Penyempurnaan artefak memiliki persyaratan yang ketat dan sedikit warisan. Menembus ke tingkat berikutnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Penyempurnaan artefak bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Seiring waktu, penyempurnaan artefak telah menurun. Itu seperti bagaimana pandai besi dan ahli prasasti menurun hingga mencapai titik kepunahan. Sebagai perbandingan, ahli penyempurnaan pil jauh lebih baik. Ada banyak warisan alkimia, dan meskipun persyaratan untuk menjadi seorang alkemis sangat tinggi, persyaratan tersebut tidak sekeras persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Oleh karena itu, profesi alkemis lebih baik dibandingkan profesi lainnya. Semakin langka suatu benda, semakin berharga benda itu. Meskipun ada warisan alkemis, mereka tidak sepopuler pandai besi dan pandai besi. Siapkan bahan pemurnian, kata Feng Wuchen acuh tak acuh, siap memamerkan keahliannya. Ciyuan sangat gembira. Jika seorang ahli mengambil tindakan, itu pasti luar biasa. Dengan lambayan tangannya, batu roh abadi, besi meteorik, giyok hangat berusia seribu tahun, dan banyak bahan langka lainnya terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Tidak banyak perbedaan antara alkimia dan penempaan. Keduanya membutuhkan keakraban dengan ramuan dan bahan obat. Keduanya membutuhkan kekuatan jiwa. Keduanya membutuhkan penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan materi itu melayang ke telapak tangan Feng Wuchen. Bang! Sambil berpikir, nyala api hijau menyala di telapak tangannya. Seolah-olah ada roh yang menari di telapak tangannya. Api hijau memancarkan aura yang sangat menakutkan, menyebabkan suhu pavilion artefak abadi meningkat dengan cepat. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Tria muda yang mengutarakan omong kosong ini, bisakah dia benar-benar memalsukan artefak abadi? Apakah dia benar-benar lebih kuat dari Ciyuan? Beri aku sepotong SS berusia seribu tahun lagi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ciyuan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, SS berusia seribu tahun terbang menuju Feng Wuchen. Pavilion artefak abadi memang merupakan sekte pandai besi terkuat di benua ini. Mereka memiliki bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Mengedarkan teknik pandai besi kuno dan mengaktifkan kekuatan jiwanya, api hijau di telapak tangannya langsung meluas beberapa kali, membentuk pusaran yang berputar perlahan. Apakah dia tidak membutuhkan tungku pandai besi? Zhang Wuchen memandang Feng Wuchen dengan heran. Kakek, guru tidak pernah menggunakan tungku pandai besi untuk menempa senjata. Dia juga tidak membutuhkan tungku alkimia untuk meramupil, kata Zhang Junlan bersemangat. Dia menantikan Feng Wuchen menempa artefak abadi. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui imajinasi Zhang Junlan. Qi Yuan, pelindung, dan tetua saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Feng Wuchen sebenarnya tidak membutuhkan tungku pandai besi untuk menempa senjata. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan aneh. Bagaimana cara menempa senjata? Ini hanyalah pemborosan bahan-bahan berharga. Jika dia bahkan tidak menggunakan tungku pandai besi, bagaimana dia bisa menempa senjata? Telapak tangan kanan Feng Wuchen tiba-tiba membungkuk, dan intensitas api hijau meningkat. Batu roh abadi, besi meteorik, giyok hangat, SS berusia seribu tahun, dan material lainnya semuanya berputar dalam lintasan misterius, tidak saling mempengaruhi. Kispiritual batu roh abadi benar-benar tersegel, tidak ada sedikitpun yang hilang. Bahkan pandai besi kelas 9 tidak akan mampu melakukan ini. Seru Qi Yuan kaget. Feng Wuchen sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pandai besi kelas 9. Teknik pandai besi yang sangat kuat. Dia sebenarnya bisa menempa senjata dengan telapak tangannya. Dia benar-benar dapat mengendalikan kispiritual batu roh abadi. Pelindung itu berseru, keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Saya tidak percaya ada ahli seperti itu di dunia ini. Dia bahkan lebih kuat dari pandai besi kelas 9. Ketiga tetua sudah tercengang. Mereka gemetar saat menyaksikan Feng Wuchen menempa senjata. Dendy sebenarnya dapat melestarikan kispiritual batu roh abadi. Zhang Wu Hun dan Zhang Wu Feng, dua pandai besi kelas 7, berseru pada saat yang bersamaan. Mendengar seruan Ciyuan dan para tetua, para murid pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang akhirnya mengerti. Meskipun mereka tidak mengerti banyak, setidaknya mereka tahu bahwa ranah pandai besi Feng Wuchen telah melampaui ranah pandai besi kelas 9. Guru Zhang Junlan sebenarnya, sebenarnya lebih kuat dari pandai besi kelas 9. Cikong benar-benar tercengang, dan duduk. Dia, dia belum genap 20 tahun kan. Bagaimana ranah pandai besinya bisa mencapai ranah yang begitu menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari pandai besi kelas 9. Para murid pavilion artefak abadi semuanya terkejut. Wajah mereka pucat dan mereka sangat ketakutan. Tidak perlu menyebut Zhang Junlan. Dia tidak pernah mengira gurunya akan sehebat ini. Tidak mengherankan jika dia tidak menganggap serius Ciyuan, dan memperlakukannya seperti murid magang. Liu Qingyang dan Miau Qingqing sudah ketakutan. Mereka tidak pernah tahu bahwa dunia pandai besi Feng Wuchen begitu menakutkan. Bahkan Ling Xiao Xiao pun tidak tahu. Ramuan berharga itu berputar di telapak tangan Feng Wuchen. Sesaat kemudian, berbagai bahan tersebut melebur menjadi cair. Seberapa mengerikankah kecepatannya? Ciyuan mengkalsinasi bahan tersebut selama satu jam, tetapi Feng Wuchen selesai dalam sekejap mata. Mengejutkan, kejutan yang mengerikan melanda hati semua orang. Di dalam api hijau, berbagai kis spiritual bergabung ke dalam logam cair dengan cara yang khusus. Dengan pemikiran Feng Wuchen, logam cair itu membentuk bentuk pedang panjang yang bagus. Bentuknya mulai memancarkan rasa dingin yang sangat mengerikan. Feng Wuchen telah menyempurnakan pedang panjang dengan atribut S. Aura Artefak Abadi Astaga, ini bahkan lebih kuat daripada Artefak Abadi yang disempurnakan oleh Master Pavilion. Artefak Abadi, tinggi Zhang Wu Hun dan Penatua penjaga pavilion Artefak Abadi sangat ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat. T. Guru benar-benar menyempurnakan Artefak Abadi bermutu tinggi. Zhang Jun Lan berkata dengan suara gemetar. Mulutnya terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Artefak Abadi tingkat tinggi. Kakak Feng menyempurnakan Artefak Abadi bermutu tinggi. Tubuh Liu Qing yang sekaku robot. Hanya bentuk pedang panjangnya yang sudah memancarkan aura Artefak Abadi bermutu tinggi. Para murid pavilion Artefak Abadi benar-benar terdiam. Mereka semua ketakutan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Feng Wuchen melampaui Ciyuan dalam bidang pandai besi. Feng Wuchen sama sekali tidak menghina Ciyuan. Dan sebaliknya, dia mengajarinya. Merupakan suatu kehormatan bagi Ciyuan untuk diajar oleh seorang ahli seperti itu. Alat. Alat dengan pikiran. Dan itu adalah Artefak Abadi bermutu tinggi. Zhang Tianyun terkejut selama dua menit penuh sebelum dia berseru. Alat dengan pikiran. Itu benar. Alat dengan pikiran. Anggota keluarga Zhang bersorak kegirangan. Wajah terkejut mereka langsung digantikan oleh ekstasi. Alat dengan pikiran. Tubuh Ciyuan tidak bisa menahan gemetar. Alam menakutkan Feng Wuchen di bidang pandai besi adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Ciyuan. Terlebih lagi, Feng Wuchen masih remaja. Pandai besi nomor satu di benua itu sebenarnya kalah dengan remaja yang belum genap 20 tahun. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Ketika ki spiritual dari batu roh abadi, Giyok hangat berusia seribu tahun, dan es dingin berusia seribu tahun semuanya menyatu menjadi bentuk pedang panjang, cahaya putih menyilaukan melesat ke langit. Aura menakutkan mengguncang kehampaan dan membentuk pusaran besar. Kehampaan dengan cepat menjadi gelap saat angin kencang bertiup. Munculnya artefak abadi bermutu tinggi mengubah warna langit dan bumi. Cahaya putih menyilaukan yang menembus awan dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Itu menerangi kegelapan kehampaan. Kemunculan artefak abadi bermutu tinggi mengejutkan semua vaksi di domain janji. Bahkan para ahli dari daerah lain bisa merasakan aura mengerikan dari artefak abadi ini. Kemunculan artefak abadi tingkat tinggi mengejutkan banyak vaksi di domain janji. Munculnya artefak abadi bermutu tinggi sungguh menggemparkan. Paviliun artefak abadi sungguh luar biasa. Seru seorang pakar top. Alam pandai besi Ciyuan telah menerobos lagi. Tidak heran dia adalah pandai besi nomor satu di benua ini. Seru pakar top lainnya. Paviliun artefak abadi semakin kuat dan kuat. Saya khawatir tidak ada vaksi di benua ini yang berani menjadi musuh mereka. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi, seorang tetua misterius berseru. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah kemunculan pavilion artefak abadi bermutu tinggi. Tidak ada hubungannya dengan itu. Kemunculan artefak abadi bermutu tinggi dibuat oleh seorang remaja. Semua orang di pavilion artefak abadi sangat terkejut. Ketika cahaya menyilaukan berangsur-angsur menghilang, pedang panjang halus yang memancarkan cahaya putih samar melayang di telapak tangan Feng Wuchen. Semua orang menata pedang panjang itu dengan kaget. Penciptaan artefak dengan pikiran ditampilkan sekali lagi. Sekte pandai besi nomor satu di benua itu telah dikalahkan sepenuhnya. Belum lagi Feng Wuchen telah membuat artefak abadi bermutu tinggi. Penciptaan artefak Feng Wuchen dengan pikiran saja sudah cukup untuk menghancurkan pavilion artefak abadi. Feng Wuchen bisa dikatakan telah mengejutkan semua orang dengan satu prestasi cemerlang. Master pavilion dari pavilion artefak abadi, Ciyuan, memandang pedang panjang itu dengan ngeri dan kemudian berlutut. Murid ini tidak mengenali kemampuan ahlinya. Terimalah murid ini sebagai muridmu dan biarkan murid ini tinggal di sisimu untuk belajar pandai besi darimu. Ciyuan bersujud dengan hormat dan tulus. Dibandingkan dengan dunia pandai besi yang ditampilkan Feng Wuchen, dunia pandai besi Ciyuan bukanlah apa-apa. Pandai besi nomor satu di benua itu sebenarnya berlutut di depan Feng Wuchen dan bahkan ingin menjadi murid Feng Wuchen. Para murid pavilion artefak abadi tercengang. Keluarga Zhang terdiam. Terimalah murid ini sebagai muridmu. Para pelindung dan tetua pavilion artefak abadi berlutut. Penciptaan artefak dengan pikiran telah membuat mereka tunduk dengan sukarela. 356. Ada keheningan di pavilion artefak abadi. Semua orang terkejut karena Ciyuan dan yang lainnya bersujud padanya. Pemurni artefak nomor satu di benua itu bersedia mengakui seorang pemuda sebagai tuannya. Jika kabar ini tersiar, dimanakah pavilion artefak abadi akan menampilkan wajahnya? Ciyuan bersujud kepada tuannya adalah satu hal, tetapi para pelindung dan tetua juga mengikutinya. T. Tuan, yang abadi. Tuan dan pelindung pavilion artefak abadi ingin mengakuimu sebagai tuan mereka. Zhang Junlan berkata dengan mata terbuka lebar. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Tuan muda terlalu, terlalu menakutkan. Ketika artefak abadi bermutu tinggi muncul, Ciyuan sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut untuk mengakui dia sebagai tuannya. Ini adalah pemurni artefak sejati. Ciptakan artefak dengan pikiran. Itu adalah kemampuan ilahi yang hanya dimiliki oleh para dewa, bukan? Para junior keluarga Zhang dan banyak pakar sangat bersemangat. Semua orang yang hadir tidak menyangka hal konyol seperti itu akan terjadi. Pada awalnya, pavilion artefak abadi mengira keluarga Zhang ada di sini untuk mati, sementara anggota keluarga Zhang mengira Feng Wu Chen dapat menekan pavilion artefak abadi dan membantu keluarga Zhang mengatasi krisis ini. Tapi siapa yang tahu bahwa kemampuan ilahi Feng Wu Chen yang menakutkan akan mengejutkan pavilion artefak abadi. Pavilion artefak abadi bermutu tinggi dihancurkan, dan Ciyuan bersedia mengakui dia sebagai tuannya. Hati semua orang kacau. Ini pasti mimpi. Mas, kakak, pukul aku. Kuharap ini hanya mimpi, kata seorang murid dengan ngeri. Kamu, kamu memukulku. Saya harap ini juga mimpi, jawab murid lainnya dengan linglung. Master pavilion sebenarnya mengakui dia sebagai masternya. Para pelindung dan tetua juga mengakui dia sebagai tuan mereka. Pertahanan psikologis para murid pavilion artefak abadi runtuh. Tuan, terimalah saya sebagai murid Anda. Ketika mereka tidak mendengar jawaban Feng Wu Chen, Ciyuan dan yang lainnya berbicara dengan hormat lagi, sama sekali mengabaikan pandangan para murid dan keluarga sang terhadap mereka. Bertemu dengan pakar seperti itu adalah kesempatan mereka. Jika mereka tidak merebutnya, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan pedang panjang artefak abadi terbang ke sisi Ling Xiao Xiao. Feng Wu Chen tersenyum lembut dan berkata, Xiao Xiao, ini hadiah pertamaku untukmu. Saudara Feng ingin memberikannya kepadaku. Ling Xiao tercengang. Dia kewalahan dengan bantuan itu. Artefak surgawi pertama Feng Wu Chen adalah artefak surgawi bermutu tinggi. Dia seharusnya menyimpannya untuk dirinya sendiri, tapi dia memberikannya kepada Ling Xiao Xiao. Dari sini, terlihat bahwa di dalam hati Feng Wu Chen, artefak abadi bermutu tinggi tidak sepenting Ling Xiao Xiao. Ini adalah pedang abadi tipe S yang khusus dibuat untuk Xiao Xiao. Cepat terima, ini akan berguna di masa depan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara Feng. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Ini adalah hadiah berharga pertama yang diberikan Feng Wu Chen padanya. Di bawah tatapan iri semua orang, Ling Xiao Xiao meneteskan setetes darah ke perdang abadi dan mengklaim kepemilikannya. Melihat Qi Yuan dan yang lainnya, Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, dalam kompetisi pemurnian peralatan, pavilion artefak abadi kalah dari klan Zhang dan ingin berurusan dengan klan Zhang karena itu memalukan. Sekarang, Anda ingin mengakui saya sebagai tuanmu di depan banyak orang. Apakah kamu tidak merasa malu? Itu tidak memalukan. Itu tidak memalukan. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bisa mengikuti seorang ahli dalam pemurnian peralatan. Qi Yuan buru-buru menjawab dengan hormat. Zhang Junlan adalah murid ahli. Wajar jika dia mendapatkan gelar pembuat peralatan jenius nomor satu di benua ini, tambah gardian. Bangunlah, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh, seolah-olah dia diam-diam mengakui mereka sebagai tuannya. Terima kasih Tuan, Qi Yuan dan yang lainnya sangat gembira. Tidak ada yang bisa menyebarkan apa yang terjadi hari ini, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh. Jangan khawatir, guru. Saya jamin tidak ada yang berani menyebarkannya, kata Qi Yuan yakin. Dia mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Sebagai master pavilion dari pavilion artefak abadi dan salah satu pakar terbaik di benua ini, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Siapapun yang berani membocorkan apa yang terjadi hari ini, aku pasti akan mengubahnya menjadi abu. Perintah Qi Yuan dengan keras. Kami tidak berani. Para murid pavilion artefak abadi menjawab dengan hormat. Qi Yuan secara pribadi telah memberi mereka perintah. Sekalipun mereka diberi 10 ribu nyali, mereka tidak akan berani membocorkan sepatah katapun. Hem, Qi Yuan mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah para murid. Salam, guru besar. Merasakan tatapan tajam Qi Yuan, para murid langsung mengerti dan berlutut untuk memberi penghormatan. Guru besar, Feng Wu Chen terkejut. Dia berpikir, Apakah saya setua itu? Kakak Feng, kamu terlalu luar biasa. Anda menghancurkan seluruh pavilion artefak abadi dengan satu gerakan. Liu Qing yang mau tidak mau mengacungkan jempol pada Feng Wu Chen. Miao Qing Qing juga berkata dengan penuh semangat dengan suara rendah, Kakak Feng, kamu adalah orang yang sukses di masa depan. Pavilion artefak abadi sangat kuat dan Master Pavilion bahkan mengakui Anda sebagai tuannya. Mendengar itu, Feng Wu Chen tersenyum pahit. Yang lain hanya melihat kemampuan magis Feng Wu Chen yang menakutkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Feng Wu Chen telah mengambil risiko besar untuk menyempurnakan artefak abadi dan menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Untungnya, Feng Wu Chen dapat sepenuhnya menahan auranya. Yang lain tidak tahu bahwa kekuatan jiwanya telah habis. Pavilion artefak abadi adalah penguasa domain Wu Ji dan merupakan salah satu kekuatan transcendent di seluruh benua. Tapi sekarang, mereka sudah tunduk pada Feng Wu Chen. Melihat Zhang Wu Hun yang masih sok, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Patriark Tua Zhang, masalah ini telah diselesaikan. Jangan lupakan istanaku. Dendi, jangan khawatir, tidak akan ada kesalahan apapun. Zhang Wu Hun tiba-tiba terbangun dan berbicara dengan cepat. Sikapnya sangat penuh hormat, seolah-olah dia adalah dewa. Terima kasih, Patriark Tua Zhang. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Dendi, kamu terlalu sopan. Zhang Wu Hun merasa tersanjung. Kemudian, dia segera mengeluarkan liontin giok merah dan menyerahkannya kepada Feng Wu Chen, sambil berkata, Dendi, ini adalah giok yang mewakili keluarga Zhang. Jika Dendi membutuhkan bahan pemurnian di masa depan, Anda dapat menggunakan giok ini untuk membawanya kemana saja. Di domain Wu Ji, tidak perlu koin emas. Oh, ada hal yang bagus. Terima kasih, Patriark Tua Zhang. Kebetulan saya tidak punya uang. Feng Wu Chen langsung sangat gembira. Sial, dengan identitas yang begitu menakutkan, dia berani mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Feng Wu Chen tidak peduli tentang makan, tetapi jika dia ingin membeli bahan pemurnian dan bahan ramuan, dia akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang sangat besar. Feng Wu Chen tidak salah mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Pada saat ini, Chi Yuan berjalan dengan cepat dan menyerahkan token hitam dengan tulisan, Surga, terukir di atasnya. Dia berkata dengan penuh hormat, Guru, ini adalah tanda dari pavilion senjata surgawi. Jika Anda menghadapi masalah apapun di masa depan, tanda ini dapat membantu Anda menyelesaikannya. Mem, Feng Wu Chen menganggup dan menerimanya tanpa ragu-ragu. Token yang mewakili pavilion senjata surgawi pastinya seperti token pembebasan kematian. Feng Wu Chen tidak akan menolaknya. Siapa di benua ini yang berani melawan pavilion senjata surgawi? Selain itu, baru saja, semua pembangkit tenaga listrik teratas di benua itu merasakan aura senjata surgawi tingkat tinggi, dan itu berasal dari pavilion senjata surgawi. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan status pavilion senjata surgawi. Anda ingin senjata surgawi bermutu tinggi? Jadi bagaimana jika Anda adalah tokoh dikdaya di alam surga? Pergilah ke pavilion senjata surgawi. Apa, Anda tidak menginginkannya? Ada banyak pembangkit tenaga listrik di benua ini yang menginginkannya. Tidak masalah apakah Anda memilikinya atau tidak. Semakin sombong Anda di depan pavilion senjata surgawi, semakin Anda tidak bisa mendapatkannya. Apa, menindas yang lemah? Melawan pavilion senjata surgawi sama dengan melawan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di benua ini. Pavilion senjata surgawi sangat kejam. Sekarang Feng Wuchen yang memimpin, pavilion senjata surgawi pasti berani meraja lela di benua ini. Feng Wuchen awalnya ingin memberi Ciyuan beberapa manfaat, tetapi setelah memikirkannya, dia menolak gagasan itu. Bagaimanapun, Ciyuan dan yang lainnya baru saja mengakui dia sebagai tuan mereka, siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan. Jika Ciyuan dan yang lainnya dibiarkan mendapatkan keuntungan dengan terlalu mudah, mereka pasti akan menjadi sombong. Oleh karena itu, Feng Wuchen memutuskan untuk mengesampingkannya sebentar dan membuat rencana setelah jangka waktu tertentu. Tuan, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja. Ciyuan berbicara lagi. Apakah kamu memiliki buah vermilion setan darah dan trate geosentris suci? Feng Wuchen berpikir sejenak dan bertanya. Buah vermilion setan darah dan trate geosentris suci. Ciyuan tertegun pada awalnya dan agak terkejut. Dia berpikir dalam hati, guru sebenarnya menginginkan harta karun tingkat rendah ini. Ciyuan tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru berkata dengan hormat, ya, guru punya sebanyak yang kamu mau. Kalau begitu siapkan beberapa untukku. Feng Wuchen menganggup dan menepuk bahu Ciyuan. Tepukan Feng Wuchen langsung membuat Ciyuan tercengang. Racun apiku, kultivasi Ciyuan sangat mendalam. Saat itu juga, dia merasakan setidaknya seperti garacun api di tubuhnya menghilang. Ciyuan memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh keterkejutan dan berkata dengan ngeri, guru masih bisa mengeluarkan racun api. Feng Wuchen hanya menepuk pelan, dan sepertiga dari racun api yang sangat menakutkan di tubuh Ciyuan menghilang. Bagaimana mungkin Ciyuan tidak kaget? Para pelindung dan tetua saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Dengan basis budidaya mereka, mereka secara alami dapat merasakan situasi racun api di tubuh Ciyuan. Zhang Wu Hun dan Zhang Wu Feng juga merasakannya. Selain itu, mereka telah mendengar dari Zhang Jun Lan bahwa Feng Wuchen dapat mengeluarkan racun api. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen juga dapat dengan mudah menghilangkan sepertiga racun api yang mengerikan dari pemurni senjata kelas delapan. Terima kasih Tuan. Ciyuan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat dan segera mengirim orang untuk menyiapkan buah Vermilion setan darah dan teratai geosentris suci. Feng Wuchen melakukan ini untuk benar-benar mengejutkan Ciyuan dan membiarkan semua orang di pavilion artefak abadi melihat harapan dan sepenuhnya menghilangkan segala pikiran pengkhianatan. Harus dikatakan bahwa Feng Wuchen sangat cerdik. Dia menggunakan kebaikan dan kekuatan untuk membelenggu Ciyuan dengan kuat. Dengan pavilion artefak abadi sebagai dukungannya, Feng Wuchen dapat melakukan hal-hal lain dengan lebih lancar di masa depan. Segera, seorang murid menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen dan dengan hormat berseru, Grandmaster. Feng Wuchen menerimanya dengan canggung dan dengan santai melihatnya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Di dalam ring penyimpanan, terdapat puluhan ribu buah Vermilion setan darah dan lebih dari 20 ribu teratai geosentris suci. Angka yang menakutkan ini mengejutkan Feng Wuchen. Murid itu masih memasukkannya dengan santai. Ketika dia melihat ekspresi Feng Wuchen, dia berpikir bahwa dia telah mengambil terlalu sedikit dan sangat takut hingga kakinya menjadi lemah. Murid itu sangat ketakutan dan bertanya dengan lemah, Grandmaster, apakah itu tidak cukup? Cukup, sudah cukup. Mendengar perkataan murid itu, Feng Wuchen hampir pingsan. Berapa banyak harta yang disimpan oleh Immortal Artifak Pavilion. Mereka dapat dengan mudah menghabisi puluhan ribu dari mereka. Seperti yang diharapkan dari raksasa, Feng Wuchen menghela nafas dalam hati. Tuan Pavilion Qiyuan, terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih, lalu memandang Zhang Junlan dan berkata, Zhang kecil, bawa aku ke pelelangan domen janji. Ya Tuan, Zhang Junlan dengan cepat menjawab. Begitu saja, kelompok lima orang Feng Wuchen meninggalkan Pavilion Artifak Abadi, meninggalkan keheningan yang mematikan. Para murid Pavilion Artifak Abadi semuanya iri pada Zhang Junlan karena memiliki guru yang begitu menakutkan. 357 Feng Wuchen sedang dalam suasana hati yang baik setelah dengan mudah membantu keluarga Zhang mengatasi krisis mereka dan mengambil alih Pavilion Artifak Abadi. Selain itu, Feng Wuchen juga telah memperoleh batu Giyok keluarga Zhang dan token Pavilion Artifak Abadi. Ini semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Giyok tersebut memungkinkan Feng Wuchen tidak perlu khawatir tentang bahan pemurnian, atau bahkan bahan alkimia. Token Pavilion Artifak Abadi, dengan prestise dan status Pavilion Artifak Abadi di benua ini, token tersebut adalah token pengecualian kematian. Kakak Feng, aku benar-benar tidak tahu kemampuan pemurnianmu begitu mengerikan. Bahkan sekte pemurnian nomor satu di benua ini lebih rendah darimu. Liu Qingyang berkata dengan kaget. Bahkan belum berumur 20 tahun dan sudah melampaui pemurni kelas 9, hal ini tidak mungkin dilakukan bahkan jika seseorang berkultivasi di dalam rahim ibu mereka. Liu Qingyang tidak ingin mempercayainya, tapi dia tidak bisa menjelaskan apapun. Terkadang, Liu Qingyang merasa semuanya hanyalah mimpi, dan itu adalah mimpi yang sangat panjang. Mimpi ini dimulai sejak hari pertama dia bertemu Feng Wuchen, dan dia masih belum bangun. Zhang Junlan, sebaliknya, merasa bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia merasa Feng Wuchen tidak tampak seperti pemuda di bawah 20 tahun. Kemampuannya yang menakutkan membuatnya merasa seperti salah satu pakar top di benua itu. Saya pasti terlalu banyak berpikir. Zhang Junlan berusaha keras menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Zhang Junlan, ada apa denganmu? Miao Qing bertanya, dia merasa aneh karena Zhang Junlan linglung. Zhang Junlan dengan keras menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan panik, tidak ada, tidak ada apa-apa. Melihat Feng Wuchen, Zhang Junlan berkata, Guru, ada lelang di kota astral tidak jauh dari sini. Ini adalah lelang terbesar di domain tanpa batas. Guru seharusnya bisa mendapatkan bahan apapun yang Anda inginkan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, setelah membeli bahan-bahannya, kita akan pergi makan sesuatu dan kembali ke sembilan provinsi. Alasan Feng Wuchen pergi ke pelelangan adalah untuk membeli bahan-bahan yang cukup untuk menyempurnakan pil roh primordial bintang tujuh. Bahan-bahan ini sangat berharga, dan jumlahnya terlalu sedikit di sembilan prefektur. Lelang terbesar di domain tanpa batas pasti akan memenuhi kebutuhan Feng Wuchen. Setelah menyempurnakan pil roh primordial bintang tujuh, Feng Wuchen dapat menggunakan seni pemisahan jiwa untuk meningkatkan kekuatannya dan membantu orang-orang di keluarga Feng dan pavilion surga meningkatkan budidaya mereka. Kota batas astral makmur, dan banyak ahli dari batas astral berkumpul di sana. Di kota, ada banyak kultifator Sky Origin Stage. Jalanan dipenuhi orang. Tuan Muda Zhang. Salam, Tuan Muda Zhang. Ketika Xiao Chen memasuki kota astral, semua pembudidaya di jalanan, termasuk Zhang Junlan, menyambutnya dengan hormat. Nama klan Zhang mengguncang domain tanpa batas, dan Zhang Junlan, sebagai pandai besi jenius nomor satu di benua itu, bahkan menjadi lebih terkenal. Di Starboundari, ketenaran Zhang Junlan diketahui semua orang. Di sisi lain, tidak ada yang mengenal Feng Wuchen dan tiga lainnya. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka adalah pengikut Zhang Junlan. Jika mereka pengikut, mengapa mereka berjalan di depan Zhang Junlan? Pandai besi jenius nomor satu di benua ini memang berbeda. Orang-orang akan mengenalimu kemanapun kamu pergi. Liu Qingyang menghela nafas karena iri. Huh, kamu tidak tahu rasa sakitku. Zhang Junlan tersenyum pahit. Nyeri, Miao Qingqing memandang Zhang Junlan dengan heran. Sebagai Tuan Muda Klan Zhang dan pandai besi jenius nomor satu di benua itu, rasa sakit apa yang akan dia rasakan? Itu adalah posisi yang diimpikan oleh banyak orang, tetapi Zhang Junlan mengatakan itu menyakitkan. Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang. Saat Miao Qingqing dan Liu Qingyang masih sok, sekelompok besar wanita tiba-tiba berteriak dari ujung jalan. Inilah rasa sakitnya. Mendengar teriakan para wanita itu, Zhang Junlan bergidik dan berbalik untuk berlari. Pada saat yang sama, dia berteriak, Guru, belok kiri di depan dan Anda akan melihat pelelangannya. Feng Wuchen dan tiga orang lainnya menoleh untuk melihat ke ujung jalan yang lain. Dengan sekali pandang, mereka langsung mengerti apa itu rasa sakit Zhang Junlan. Lusinan remaja putri, tinggi, pendek, gendut, kurus, cantik, dan jelek, bergegas mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura keagungan mereka memenuhi seluruh jalan. Orang-orang di jalan panik dan menghindarinya. Feng Wuchen dan tiga orang lainnya tercengang dan segera menghindari mereka. Ling Xiao dan Miao Qing tercengang. Ini, ini yang disebut rasa sakit. Ini adalah impian banyak pria. Wajah Liu Qingyang sangat terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kamu beruntung dengan wanita. Feng Wuchen juga berkedip linglung. Dia tidak menyangka begitu banyak wanita yang mengejar Zhang Junlan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri padanya? Kakak Feng, ayo pergi. Kita tidak akan bisa menunggunya untuk sementara waktu. Ling Xiao-siao menutup mulut kecilnya dan tertawa. Tawa ini menyedot jiwa orang-orang di jalanan. Ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Liu Qingyang berkata dengan penuh simpati, saya harap dia bisa kembali dengan selamat. Menurut Zhang Junlan, Feng Wuchen dan tiga lainnya segera tiba di lelang terbesar di domain Wuji, rumah lelang janji. Rumah lelang janji sangat besar, dan istana-istananya megah dan megah. Itu bisa dianggap sebagai salah satu raksasa dari domain Wuji. Silakan masuk. Penjaga rumah lelang dengan hormat menerimanya. Seperti yang diharapkan dari rumah lelang domain Wuji. Ini sama mengesankannya dengan istana keluarga Zhang. Terlebih lagi, ada banyak aura ahli tingkat surga. Kekuatan besar memang luar biasa. Liu Qingyang kagum. Skala rumah lelang domain janji sangat besar. Itu sepuluh kali lebih besar dari rumah lelang sembilan provinsi. Itu mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh domain janji. Selama Anda punya uang, domain janji memiliki harta apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, harta karun yang tidak bisa dibeli dengan koin emas bisa dibayangkan. Feng Wuchen dan tiga orang lainnya langsung masuk ke rumah lelang. Seolah-olah mereka baru saja memasuki pasar. Ada lautan manusia, dan para ahli sama seperti awan. Seorang pelayan yang anggun dan cantik menyambut mereka dan berkata dengan hormat sambil tersenyum, Selamat datang di rumah lelang janji. Bolehkah saya tahu harta apa yang kalian berempat inginkan? Bantu aku menyiapkan ramuan ini. Aku ingin sepuluh set masing-masing ramuan. Terima kasih. Feng Wuchen menyerahkan daftarnya dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Pelayan itu mengambil daftar itu dan melihatnya sekilas. Mata indah pelayan itu jelas menjadi lebih penuh hormat saat dia berkata sambil tersenyum, Mohon tunggu sebentar. Saya akan menyiapkannya untuk Anda. Dari daftar ramuan saja, pelayan itu sudah menebak bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Kakak Feng, Zhang Junlan belum kembali setelah berlari sekian lama. Mungkinkah dia diculik? Liu Qingyang menyombongkan diri saat dia melihat pintu masuk rumah lelang dari waktu ke waktu. Apa? Kakak Liu ingin membantu? Miau Qing bertanya sambil tersenyum. Melihat ekspresi Miau Qingqing, Liu Qingyang sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia terkekeh dan berkata, bagaimana bisa? Huh. Miau Qingqing memutar matanya ke arah Liu Qingyang, sangat menakuti Liu Qingyang hingga dia tidak berani berbicara lagi. Setelah beberapa saat, pelayan itu datang membawa cincin penyimpanan dan dengan hormat menyerahkannya kepada Feng Wuchen, sambil berkata, ini adalah ramuan yang kamu inginkan. Totalnya 13 juta koin emas. Terima kasih. Feng Wuchen mengangguk, mengambil cincin penyimpanan, dan membayar koin emas. Saat dia membayar koin emas, Feng Wuchen secara tidak sengaja melihat sesuatu. Dia melihat melewati pelayan di depannya dan di belakangnya. Dia sedikit terkejut. Bodi giyok darah. Feng Wuchen berseru keheranan. Dia melihat bodi giyok darah berbentuk rubi di dalam kotak harta karun tembus pandang di rak di belakang gadis pelayan. Feng Wuchen pernah mendapatkannya dari Ling Xiao Xiao, jadi hal itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah bodi giyok darah. Terlebih lagi, itu jauh lebih tua dari yang diberikan oleh Ling Xiao Xiao. Belut jade bodi adalah harta karun yang lahir dari air mata ice flame piton peringkat 9. Semakin tua usianya, semakin besar kekuatan yang dikandungnya. Itu bahkan bisa membantu prajurit tingkat surga untuk meningkatkan budidayanya. Itu benar-benar bodi giyok darah. Ling Xiao Xiao juga cukup terkejut. Tuan muda memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah satu-satunya bodi giyok darah di rumah lelang. Usianya 50 tahun. Cukup untuk meningkatkan budidaya prajurit tingkat asal surga sebanyak satu lapisan dalam waktu singkat. Pelayan itu tersenyum bahagia. Prajurit tingkat asal surga dapat meningkatkan budidayanya sebanyak satu lapisan. Mata Liu Qingyang membelalak. Berapa harganya? Feng Wuchen buru-buru bertanya. Sekilas dia menyukai bodi giyok darah ini. Pelayan itu dengan hormat berkata, Jika Tuan muda menginginkannya, saya akan memanggil manajernya. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Harap tunggu sebentar. Maaf merepotkanmu. Feng Wuchen mengangguk. Dia bertekad untuk mendapatkan bodi giyok darah ini. Bagaimana dia bisa melewatkan harta karun seperti itu? Kakak Feng, apakah kamu punya uang untuk membelinya? Liu Qingyang bertanya dengan lemah. Beberapa miliar koin emas sudah cukup, bukan? Feng Wuchen tidak yakin. Bodi giyok darah berusia 50 tahun adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Itu benar-benar sebuah eksistensi dengan harga setinggi langit. Beberapa miliar, Liu Qingyang memasang ekspresi tak berdaya. Kultivasi ayah saat ini seharusnya hampir mencapai tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Dengan bodi giyok darah ini, setelah menetralkan energi kekerasan, ia seharusnya dapat membantu ayah menerobos ke tahap asal surga. Selain itu, ada juga iblis buah vermilien darah. Feng Wuchen diam-diam berpikir di dalam hatinya. Segera, seorang pria parubaya berlari dengan penuh semangat. Dia berusia awal 30-an atau 40-an. Ketika dia mendengar bahwa seseorang ingin membeli bodi giyok darah, dia sangat bersemangat hingga hampir terbang ke langit. Pria itu adalah manajer pelelangan, Wu Yue-san. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap asal surga. Manajer Wu, ini tuan muda yang menginginkan bodi giyok darah. Pembantu itu membawa Wu Yue-san kemari. Wu Yue-san dengan sopan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Adik, aku manajer pelelangan. Apakah kamu yakin ingin membeli bodi giyok darah? Sebutkan harganya. Feng Wuchen berkata dengan lugas. Wu Yue-san menjadi lebih bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, Adik, bodi giyok darah ini adalah yang terakhir dalam pelelangan. Usianya 50 tahun. Harga lelang adalah 70 miliar koin emas. 70 miliar. Mata Liu Qingyang hampir keluar dari rongganya. Sosok astronomi yang menakutkan itu juga membuat Feng Wuchen tercengang. Namun, ketika dia memikirkan strategi geosentris suci yang bernilai 50 miliar, Feng Wuchen merasa lega. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, ekspresi Wu Yue-san sedikit berubah. 70 miliar koin emas bukanlah sesuatu yang bisa diambil Feng Wuchen. Bahkan Ling Xiao-siao tidak dapat membawa begitu banyak koin emas. Aku akan menukarkan strategi geosentris suci dengan itu. Feng Wuchen diam-diam memutuskan. Setelah memutuskan, Feng Wuchen membuka mulutnya dan berkata, Manager Wu, saya ingin bodi giyok darah. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinga Wu Yue-san. Wu Yue-san lalu berkata, Adikku, harap tunggu sebentar. Ada tamu penting yang harus aku hadiri. Saya sedang tidak buru-buru. Feng Wuchen mengangguk. Biasanya lelang dihadiri banyak tamu penting. Feng Wuchen juga mengerti. Tidak lama kemudian, Wu Yue-san kembali. Adikku, aku benar-benar minta maaf. Bodi giyok darah telah dipesan oleh tamu penting lainnya. Apakah kamu ingin melihat harta karun lainnya? Wu Yue-san berkata sambil tersenyum tipis. Dipesan oleh tamu penting lainnya. Miao Qingqing sedikit terkejut. 358. Wu Yue-san tidak mengatakan bahwa seseorang telah memesan bodi giyok darah. Dengan kata lain, kelompok Feng Wuchen adalah orang pertama yang memutuskan untuk membelinya. Wu Yue-san kembali dan berkata bahwa itu telah dipesan oleh orang lain. Jika itu adalah pelanggan lain, mereka tidak akan bisa menerimanya. Feng Wuchen dapat melihat bahwa Wu Yue-san menjualnya kepada orang lain tidak diragukan lagi untuk menjilat tamu itu. Adapun mereka berempat, mereka tidak peduli sama sekali. Wu Yue-san terlihat sopan di permukaan, tetapi manfaat adalah yang terpenting. Memang ada yang memesannya, tapi aku tidak menjelaskannya. Benar-benar minta maaf. Wu Yue-san memiliki ekspresi yang sulit, tetapi sedikit rasa jijik muncul di matanya. Empat anak laki-laki dan perempuan dapat mengambil 70 miliar koin emas. Wu Yue-san tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ekspresi Feng Wuchen sedikit dingin saat dia berkata, sebagai pengurus pelelangan, adakah yang tidak kamu ketahui? Semua harta berharga harus melalui Anda, bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya? Apakah menurut Anda kami adalah anak-anak berusia 3 tahun? Blut jade bodi memang telah disimpan. Jika adikku tidak membutuhkan harta lainnya, maka aku tidak akan mengganggumu. Wu Yue-san berkata dan berbalik untuk pergi dengan kotak harta karun berisi bodi giyok darah. Feng Wuchen bergedip dan memblokir Wu Yue-san, berkata dengan dingin, sayalah yang memutuskan untuk membeli bodi giyok darah terlebih dahulu, tetapi Anda menjualnya kepada orang lain. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang meyakinkan, saya akan menghancurkan pelelangannya. Rumah dan menarik keluar tetua rumah lelang itu. Mendengar ini, ekspresi Wu Yue-san menjadi jelek saat dia berkata dengan suara rendah, adikku, aku menyarankanmu untuk tidak berperilaku buruk di sini, atau kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Kamilah yang memutuskan untuk membeli bodi giyok darah terlebih dahulu, tetapi Anda menjualnya kepada orang lain. Itu salah Anda, dan sekarang Anda mengatakan kami berperilaku buruk. Liu Qingyang berkata dengan dingin. Wu Yue-san berkata dengan muram, bisakah kamu mengambil 70 miliar koin emas? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa bodi giyok darah ini dipesan oleh tuan muda keluarga Yun dari kota bintang. Apakah kamu kenal tuan muda keluarga Yun? Genius nomor satu di Star City, yang membutuhkan bodi giyok darah ini untuk menerobos ke alam surga. Aku tidak peduli siapa dia, akulah yang ingin membeli bodi giyok darah terlebih dahulu, jadi kamu harus menjualnya kepadaku. Feng Wu Chen menjawab dengan dingin, tidak mundur. Huff, saya pikir kalian sedang mendekati kematian. Siapa di kota batas bintang yang berani menyinggung tuan muda Yun? Dengan bakat tuan muda Yun, bahkan di seluruh domain tanpa batas, dia adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan jari. Anda sebaiknya tidak melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Wu Yue-san mendengus dingin. Melihat bau mesiu semakin menyengat, pelayan di depan Feng Wu Chen mulai panik. Steward Wu, dia adalah seorang alkemis. Pelayan itu buru-buru berbisik, khawatir segalanya akan menjadi tidak terkendali. Diam, itu bukan urusanmu. Wu Yue-san memarahi dengan keras, seolah dia tidak mendengarnya dengan jelas. Meskipun Wu Yue-san berada di tahap asal langit tingkat ke-9, dia tidak akan berani menyerang tamu manapun dalam pelelangan. Itulah aturan pelelangan. Apakah aku mendekati kematian atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan memberimu 70 miliar koin emas, tapi tinggalkan bodi giyok darah. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Meskipun dia mengetahui identitas orang yang membuat reservasi, Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Jika itu terjadi di masa lalu, Feng Wu Chen mungkin sedikit takut. Tapi sekarang, Feng Wu Chen sama sekali tidak menganggap serius keluarga Yun. Terlebih lagi, Feng Wu Chen tidak menyinggung tuan muda keluarga Yun. Dia hanya ingin membeli blut jade bodi. Membeli sesuatu harus dilakukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, bukan? Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Teman-teman, usir orang-orang yang datang ke rumah lelang untuk menimbulkan masalah. Wu Yue-san berteriak dengan marah. Wu Yue-san tidak berani menyerang, tetapi jika seseorang datang ke pelelangan untuk berperilaku kejam, situasinya akan berbeda. Wu Yue-san bersikeras bahwa Feng Wu Chen dan tiga orang lainnya ada di sini untuk berperilaku kejam dan mengabaikan semua tanggung jawab. Mendengar teriakan marah Wu Yue-san, lebih dari selusin penjaga berlari mendekat. Oleh lelang yang luas menarik banyak perhatian. Siapa yang berani berperilaku kejam dalam pelelangan? Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Bukankah itu suara stewart Wu? Seseorang di sini berperilaku kejam. Sungguh jarang. Aku belum pernah mendengar ada orang dari batas astral yang berani berperilaku kejam dalam pelelangan. Apakah menurutnya dia adalah tuan muda keluarga Zhang atau tuan muda pavilion artefak surgawi? Untuk sesaat, banyak ahli di balai lelang menoleh. Usir mereka berempat, Wu Yue-san berteriak pada para penjaga. Lebih dari selusin penjaga bergegas pada saat bersamaan. Budidaya mereka tidak lemah. Mereka semua berada di alam asal surgawi. Ini menunjukkan betapa kuatnya pelelangan tersebut. King Yang, King King, kecil, hancurkan mereka. Feng Wu Chen berteriak keras. Dia mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju penjaga tanpa ragu-ragu. Oke, Liu King Yang sangat bersemangat. Dia mendesak asal sejatinya untuk membombardir barang lelang. Miao King King dan Ling Xiao-siao juga tidak tinggal diam. Mereka mengikutinya dan mendesak asal sejati mereka untuk menghancurkan barang-barang itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya Miao King King dan Ling Xiao-siao melakukan hal seperti itu, mereka tampak menikmatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di saat yang sama, Feng Wu Chen menyerang seperti kilat. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam beberapa kilatan, lebih dari selusin penjaga dikirim terbang dan menabrak rak di sekitar aula lelang. Kekuatan anak itu sungguh tidak sederhana. Dia bahkan tidak mendesak asal sejatinya. Dia mengirim lebih dari selusin penjaga terbang dalam beberapa gerakan. Dia benar-benar berani. Beraninya dia bergerak dalam pelelangan. Anak ini tidak akan bisa bertahan hidup. Kempatnya terlihat asing. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Beraninya mereka bergerak dalam pelelangan. Mungkinkah mereka memiliki latar belakang yang kuat? Latar belakang yang kuat. Selain keluarga Zhang dan para jenius di pavilion artefak surgawi, siapa di wilayah Janji yang berani berperilaku kejam dalam pelelangan? Bahkan tuan muda sekte dari sekte Tiandao tidak punya nyali. Di aula, banyak pembudidaya membicarakannya. Berani sekali kamu, membunuh mereka. Wu Yuwei-san sangat marah. Niat membunuhnya melonjak. Semakin banyak penjaga menyerbu masuk, tetapi budidaya mereka tidak begitu kuat. Mereka hanya berada di alam inti asal. Mereka tidak bisa menghentikan Feng Wu-chen sama sekali. Salah satunya dikirim terbang. Dua di antaranya dikirim terbang. Liu Qingyang dan dua lainnya hanya peduli untuk menghancurkan, menghancurkan dengan keras. Hanya dalam beberapa menit, aula lelang menjadi berantakan. Sejumlah besar harta karun berserakan di tanah. Banyak penggarap di aula tercengang. Seberapa berani Feng Wu-chen dan tiga lainnya. Kalian semua tidak berguna. Wu Yuwei-san meraung. Wajahnya garang. Dia tidak tahan lagi. Wu Yuwei-san yang marah mengunci pandangan tajamnya pada Feng Wu-chen. Dia segera muncul dengan aura pembunuh. Transmisi instan. Desir. Desir. Ledakan. Ledakan. Feng Wu-chen tahu bahwa dia bukanlah lawan Wu Yuwei-san. Dia dengan tegas menggunakan transmisi instan. Sosoknya menghilang secara misterius, muncul kembali, dan menghilang lagi. Sejumlah besar penjaga dikirim terbang. Transmisi instan aneh dan misterius. Wu Yuwei-san tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wu-chen. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dalam waktu kurang dari lima menit, aula lelang telah hancur tak dapat dikenali lagi. Dan banyak harta berharga telah hancur. Berhenti. Raungan tua namun bermartabat tiba-tiba bergema di aula seperti gemuruh guntur, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul dalam sekejap. Aura yang sangat menakutkan menyapu, menekan semua orang, membuat mereka hampir tercekik. Lapisan kedelapan alam langit. Kemunculan lelaki tua itu langsung membungkam seluruh aula. Feng Wu-chen berhenti menyerang. Liu Qingyang dan dua lainnya berhenti memukul dan menatap lelaki tua itu. Pena tua kedua. Anda datang pada waktu yang tepat. Mereka berempat datang ke pelelangan untuk berperilaku kejam. Melihat lelaki tua itu muncul, Wu Yue-san sangat gembira. Dia dengan cepat menunjuk ke arah Feng Wu-chen dan tiga lainnya dan berteriak dengan marah. Orang tua itu adalah tetua kedua pelelangan, Ni Feng Yun. Dia berada di lapisan kedelapan alam langit dan juga seorang alkemis kelas enam. Ni Feng Yun juga memiliki prestise di domain tanpa batas. Sebagai seorang alkemis kelas enam, dia dihormati oleh banyak orang. Melihat aula lelang yang tidak bisa dikenali lagi, wajah lama Ni Feng Yun sangat suram. Dia sudah sangat marah. Tatapannya yang dalam dan menakutkan menyapu Feng Wu-chen. Ni Feng Yun berkata dengan muram, kalian semua punya nyali yang besar. Sebenarnya berani menghancurkan begitu banyak harta karun di pelelangan. Bang! Mendengar kata-kata Ni Feng Yun, Feng Wu-chen melayangkan telapak tangannya ke udara. Dengan keras, rak lainnya hancur. Apa yang disebut kesombongan? Feng Wu-chen disebut arogansi. Feng Wu-chen berani menghancurkan harta berharga dirak di depan tetua kedua pelelangan. Banyak pembangkit tenaga listrik di seluruh aula lelang tercengang dengan tindakan Feng Wu-chen. Masing-masing dari mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka tahu dari mana Feng Wu-chen mendapat keberanian menyerang di depan Ni Feng Yun. Keberanian yang diberikan oleh Liang Jing Ru juga tidak cukup bukan? Kamu tanyakan dulu pada manajer pelelangan? Kata Feng Wu-chen tanpa ekspresi, tidak sedikit pun takut pada Ni Feng Yun. Melihat Feng Wu-chen begitu tak kenal takut, tidak sedikit pun takut padanya, tetua kedua pelelangan, alis Ni Feng Yun tanpa sadar sedikit berkerut. Feng Wu-chen tidak terlihat bodoh. Tetua kedua, mereka ingin membeli bodi giyok darah, tetapi itu sudah dipesan oleh Tuan Mudayun. Tidak peduli apa yang saya katakan, mereka tidak bersedia. Mereka tidak dapat mengambil 70 miliar koin emas sama sekali. Mereka jelas-jelas di sini untuk berperilaku kejam. Itu sebabnya saya menyuruh orang-orang untuk mengusir mereka, dan mereka menghancurkannya. Wu Yu-sang buru-buru menjelaskan, semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Liu Qingyang berkata dengan dingin, ketika kami ingin membelinya, Anda tidak mengatakan bahwa itu sudah dipesan. Membeli barang harus mengikuti urutan siapa cepat dia dapat, bukan? Sebagai manajer lelang, jika Anda tidak mengetahuinya, manajer seperti apa Anda? Tidak kusangka ini adalah lelang terbesar di domain tanpa batas. Benar-benar mengecewakan. Bahkan jika manajer Wu salah, kamu seharusnya tidak menghancurkan harta pelelangan. Anda telah melanggar aturan pelelangan. Ni Feng Yun berteriak dengan marah. Dia jelas-jelas melindunginya. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, apakah lelang tanpa batas tidak mengikuti urutan siapa cepat dia dapat? Jika tidak ada, baiklah. Karena bodi giyok darah dipesan oleh orang lain, dan pelelangannya tidak mengikuti urutan siapa cepat dia dapat, maka saya akan mengantri di belakangnya untuk membelinya. Tatapan dingin Feng Wu Chen menyapu ke arah Ni Feng Yun. Dia bertanya, Elder kedua, Kan, kepada siapa Anda berencana menjualnya? Apakah Anda akan menjualnya kepada jenius nomor satu di Starboundari, Tuan Mudayun, atau Anda akan menjualnya kepada saya? Sikap Feng Wu Chen yang arogan dan mengabaikan Ni Feng Yun membuat takut orang banyak. Bocah ini sedang mendekati kematian. Semua orang berpikir demikian dalam hati mereka. Huff, tentu saja, saya menjualnya kepada Tuan Mudayun. Kamu pikir kamu siapa? Wajah Wu Yu San penuh dengan penghinaan. Diam, Ni Feng Yun memarahi Wu Yu San. Dia kemudian bertanya pada Feng Wu Chen, Siapa kamu? Feng Wu Chen begitu sombong dan tidak takut sehingga dia tidak takut sama sekali dengan pelelangan. Ni Feng Yun mau tidak mau menjadi lebih serius. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan berani berperilaku kejam dalam pelelangan. 359. Setelah kemunculan Ni Feng Yun, para ahli lelang juga muncul satu demi satu. Aura tirani dan menakutkan memenuhi seluruh aula. Lusinan penjaga alam asal langit dan puluhan pakar alam asal langit membentuk barisan tirani. Ni Feng Yun dengan hati-hati mengamati Feng Wu Chen dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kedalaman kultifasi Feng Wu Chen. Ekspresi Feng Wu Chen terlalu tenang, membuat orang merasa bahwa dia adalah orang paling penting di dunia. Tubuh Feng Wu Chen memancarkan aura yang mendominasi, membuat Ni Feng Yun merasa bahwa latar belakang Feng Wu Chen tidaklah kecil. Bocah ini bersembunyi dalam-dalam. Bahkan dengan kultifasiku, aku tidak bisa melihatnya, pikir Ni Feng Yun dalam hati, dan wajah lamanya menjadi lebih serius. Jawab saja aku, jual padaku atau jual pada tuan muda Yun. Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Wajah lama Ni Feng Yun tenggelam lagi, dan kemarahan di hatinya semakin kuat. Sebagai tetua kedua pelelangan, kapan dia pernah mengalami kekesalan seperti itu? Terlebih lagi, pihak lain adalah seorang bocah nakal yang belum genap 20 tahun, sombong sampai-sampai tidak menaruh perhatian pada pelelangan. Sebagai tetua kedua pelelangan, bagaimana Ni Feng Yun bisa mentolerir ini? Namun, Ni Feng Yun masih bisa mengendalikan amarahnya. Sejak kamu datang lebih dulu, bodi giok darah secara alami akan dijual kepadamu. Bayar 70 miliar koin emas dan kamu dapat mengambil bodi giok darah kapan saja. Kata Ni Feng Yun dengan suara rendah. Wajah Wu Yue San berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tertelan kembali ke tenggorokannya. Wu Yue San mengetahui identitasnya. Karena Ni Feng Yun pasti akan menjual bodi giok darah kepada Feng Wu Chen, dia tidak berani keberatan. Ni Feng Yun melirik ke tanah dan berkata, tapi kamu menghancurkan pelelangan dan merusak banyak harta. Kamu harus membeli semuanya. Bocah busuk, kamu harus membayar berapa banyak yang kamu hancurkan. Harta yang Anda hancurkan ini setidaknya bernilai 100 miliar koin emas. Dan ini hanyalah perhitungan awal. Wu Yue San mencibir mengejek. 100 miliar. Wajah Liu Qing yang berubah drastis. Menambahkan 70 miliar blut jade bodi, bukankah itu berarti 170 miliar koin emas? Sosok astronomi yang menakutkan membuat semua orang ketakutan. Membelinya tidak masalah. Namun, saya datang untuk membeli sesuatu, bukan untuk diintimidasi. Aku masih belum melampiaskan amarahku. Saya menghancurkan barang-barang, saya akan membayarnya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. King Yang, terus hancurkan. Tidak peduli berapa banyak dia menghancurkannya, dia harus memberikan kompensasi kepada mereka. Bahkan jika Anda merobohkan seluruh rumah lelang, Anda tetap harus membayarnya. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin. Mendominasi. Auranya yang mendominasi melonjak ke langit. Anda harus membayar untuk apapun yang Anda lempar. Pernyataan yang sangat mendominasi. Aku mulai mengagumi anak ini. Dia bahkan tidak peduli dengan 170 miliar koin emas. Dia masih ingin menghancurkannya. Jika bocah ini tidak bisa mengeluarkannya, entah berapa kali dia akan mati. Para penggarap di aula lelang semuanya menjadi kaku. Mereka menatap Feng Wu Chen yang mendominasi tanpa berkedip. Anda, setelah mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Nifeng Yun pertama kali terkejut. Segera setelah itu, wajah lamanya berubah menjadi ganas saat kulit keriputnya bergerak-gerak. Liu Qing Yang menatap kosong sejenak, lalu segera berteriak, Bagus. King King. Terus hancurkan. Boom-boom. Liu Qing Yang dan Miau Qing Qing melanjutkan serangan hirup ikut mereka. Telapak tangan demi telapak tangan, sejumlah besar rak di aula lelang besar dihancurkan lagi. Melihat harta berharganya dihancurkan satu demi satu, hati Nifeng Yun berdarah. Terlalu sombong. Penatua kedua, membunuh mereka. Wu Yu San sangat marah. Kamu tidak tahu arti kematian. Nifeng Yun sangat marah. Tidak apa-apa jika Feng Wu Chen tidak peduli dengan rumah lelang itu, tapi sekarang dia terus menghancurkannya. Ini merupakan penghinaan terhadap rumah lelang. Jadi bagaimana jika Anda kaya? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan uang. Anda bisa menjadi sombong dengan uang. Anak muda, jangan terlalu sombong. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan uang. Jika Anda tidak percaya, beri saya satu juta dan saya bisa membawanya dan lari. Energi mengerikan muncul dari tubuh Nifeng Yun. Gelombang energinya sangat menakutkan, dan kekuatannya luar biasa. Bang! Merasakan bahwa Nifeng Yun hendak bergerak, pikiran Feng Wu Chen bergerak. Gumpalan api hijau menyala di telapak tangannya. Dia tiba-tiba meraih Nifeng Yun dari kejauhan. Dengan pemikiran lain, dia langsung mengendalikan racun api di tubuh Nifeng Yun. Dalam sekejap, Nifeng Yun yang hendak bergerak tiba-tiba merasakan racun api di tubuhnya mengamuk. Detik berikutnya, tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam tebal. Ah! Ketika asap hitam muncul, tubuh Nifeng Yun terbakar dalam kobaran api. Racun api Nifeng Yun berkobar, dan jeritan yang menyayat hati terdengar. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Wu Yu San sangat takut sehingga dia mundur ketakutan. Semua orang sangat ketakutan. Racun api tetua kedua berkobar. Wajah Wu Yu San pucat karena ketakutan. Dia tidak berani mendekat. Para ahli di rumah lelang mundur ketakutan. Tidak ada yang mengira racun api Nifeng Yun akan menyala. Api yang mengerikan menyelimuti seluruh aula. Suhu meningkat dengan cepat, dan asap tebal menutupi seluruh aula. Mereka yang belum mengetahuinya pasti mengira ada kebakaran di rumah lelang. King Yang, lanjutkan menghancurkan. Feng Wu Chen berteriak dengan tatapan galak. Boom, boom, boom. Liu King Yang menghancurkan dengan gila-gilaan. Tidak peduli harta apapun itu, dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia akan menghancurkan rumah lelang itu. Desir. Pada saat ini, sesosok muncul dan muncul. Dia dengan paksa menekan racun api Nifeng Yun yang mengerikan dengan kekuatan yang menakutkan. Hembusan angin meniupkan asap tebal keluar dari aula. Tetua Agung, Wu Yue San sangat gembira. Pergerakan besar dan racun api yang mengerikan telah membuat khawatir Grand Elder rumah lelang. Tetua Agung dari rumah lelang, Bai Li Hen, mengenakan jubah abu-abu. Rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Dilihat dari aura yang mengerikan, Penatu Agung dari rumah lelang telah mencapai puncak alam surgawi tingkat ke-9. Dia setengah langkah menuju alam surga. Racun api tetua kedua benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Grand Elder mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas sekali, sulit baginya untuk menekan racun api yang mengerikan itu dengan kekuatannya. Beri aku kekuatanmu. Sang tetua tiba-tiba berteriak. Lebih dari selusin ahli alam surgawi di rumah lelang mendesak esens asli mereka dan menuangkannya ke dalam tubuh Grand Elder. Setelah hampir sepuluh menit, racun api Ni Feng Yun berhasil ditekan kembali ke dalam tubuhnya. Setelah sepuluh menit menderita, Ni Feng Yun benar-benar kelelahan. Wajah lamanya pucat dan dia tampak sangat malu. Namun, meski dia kelelahan, kemarahan Ni Feng Yun masih ada. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan susah payah, Aku tidak bisa membiarkan bocah itu pergi. Siapa kamu, adik kecil? Bai Lihen bertanya dengan acuh tak acuh, mengamati Feng Wuchen dengan mata lamanya. Feng Wuchen melirik Bai Lihen dan berkata dengan dingin, Saat peraturan rumah lelang kembali normal, kamu bisa bertanya padaku tentang latar belakangku. Rumah lelang saat ini terlalu mengecewakan. Tetua Agung, mereka menghancurkan begitu banyak harta karun. Mereka harus membayarnya, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Wu Yu San berkata dengan kaget dan marah. Feng Wuchen mengeluarkan Liontin Giok merah dan melemparkannya ke Bai Lihen. Dia berkata dengan dingin, Saya tidak tahu apakah benda ini bisa digunakan di rumah lelang. Zhang peralatan keluarga Giok, Mengambil Liontin Giok, wajah lama Bai Lihen berubah drastis. Dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri, dan tangan yang memegang batu Giok itu gemetar. Feng Wuchen sebenarnya memiliki Zhang Family Werjade. Siapa dia? Giok peralatan keluarga Zhang mewakili Tuan Tua Zhang. Mengapa Werjade ada padanya? Hati Bai Lihen sedang kacau. Ni Feng Yun yang kelelahan juga melihat batu Giok merah di tangan Bai Lihen. Wajah pucatnya langsung dipenuhi rasa ngeri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ni Feng Yun yang kelelahan entah bagaimana menemukan kekuatan untuk bangkit dalam kepanikan. Tetua Agung, ada apa? Wu Yu Esan bertanya dengan cemas saat melihat kengerian di wajah Bai Lihen. Pa. Tepat setelah Wu Yu Esan berbicara, Ni Feng Yun menamparnya, menyebabkan dia muntah darah dan terbang mundur beberapa meter. Dua gigi depannya bahkan copot. Kedua, Penatua kedua, apa? Apa yang kamu lakukan? Wajah Wu Yu Esan dipenuhi ketakutan dan kepolosan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Anda bajingan. Ni Feng Yun sangat marah. Wajah pucatnya tampak sangat ganas, seolah dia ingin mencabik-cabik Wu Yu Esan. Banyak penggarap yang menonton di aula lelang bingung dan tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang diberikan Feng Wu Chen kepada Bai Lihen agar Ni Feng Yun begitu marah hingga tiba-tiba menamparkan Wu Yu Esan. Leon Tin Giok Merah apa itu? Apa yang sedang terjadi? Grand Elder dan yang lainnya tampak ngeri. Mungkinkah bocah itu memiliki latar belakang yang mengerikan? Para penggarap di sekitarnya berdiskusi dengan suara rendah. Mereka penasaran, bingung, dan kaget. Bai Lihen dan Ni Feng Yun merasa ngeri untuk waktu yang lama sebelum kembali sadar. Bai Lihen dengan hormat mengembalikan Leon Tin Giok Merah itu kepada Feng Wu Chen. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Ini kesalahan balai lelang saya. Pak Tua pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Leon Tin Giok Lansang benar-benar menakutkan. Liu Qing yang sangat terkejut. Itu hanya Leon Tin Giok, tapi itu langsung menyebabkan situasi berubah total. Miao Qing Qing juga terkejut karena menganggap hal ini sulit dipercaya. Status mengerikan klan Zhang di domain Wu Ji jauh melampaui imajinasi Liu Qing Yang dan Miao Qing Qing. Tepat setelah Bai Lihen berbicara, dia melihat ke arah Wu Yu San yang ketakutan dan polos. Dia mengulurkan tangannya yang layu, dan energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Tetua Agung, saya tahu kesalahan saya. Grand Elder, tolong jangan bunuh aku. Wu Yu San tidak dapat lagi mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Bai Lihen tidak menunjukkan belas kasihan. Energinya yang mengerikan menghancurkan Wu Yu San hingga mati dari kejauhan. Hai. Kerumunan di sekitarnya ketakutan. Mereka tersentak ketakutan. Apa latar belakang Feng Wu Chen? Liontin Giok Merah sudah cukup untuk membuat Bai Lihen dan yang lainnya panik dan membunuh Wu Yu Yu San tanpa ragu-ragu. Aula lelang tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tolong jangan salahkan kami. Anggaplah bodi Giok Darah sebagai permintaan maaf, kata Bai Lihen dengan hormat. Pada saat yang sama, dia menyerahkan kotak harta karun itu kepada Feng Wu Chen. Patu wa buta, mohon maafkan saya, adik kecil. Katani Feng Yun dengan panik. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menerima bodi Giok Darah. Feng Wu Chen tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi. Ling Xiao Xiao dan dua orang lainnya mengikuti di belakang. Setelah Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi, ketakutan di wajah Bai Lihen berangsur-angsur menghilang. Namun, sudah berlumuran keringat. Ni Feng Yun menghela nafas lega. Liontin Giok Lan Zhang hampir membuatnya takut setengah mati. Aula lelang sunyi senyap. Mereka bingung, tapi tidak berani bertanya. Seberapa menakutkan latar belakang Feng Wu Chen hingga mampu membuat dua tokoh besar di Aula Lelang begitu menakutkan. 360. Setelah kelompok Feng Wu Chen pergi, Aula Lelang tetap sunyi. Bai Lihen dan Ni Feng Yun merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Barang Giok Lan Zhang terlalu menakutkan bagi mereka. Meskipun rumah Lelang Janji adalah salah satu raksasa di domen Janji, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Clan Zhang. Barang-barang Giok mewakili otoritas tertinggi Clan Zhang. Belum lagi Bai Lihen dan Ni Feng Yun, bahkan Presiden pun harus menundukkan kepalanya. Clan Zhang terlalu kuat, dan rumah Lelang tidak memenuhi syarat untuk menantang mereka. Tetua Agung, siapa mereka? Mengapa Tetua Agung dan Tetua Kedua begitu ketakutan? Setelah beberapa waktu, seseorang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Lihen menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang yang tidak boleh kita sakiti. Enam kata ini mengejutkan semua orang di Aula. Seseorang yang tidak mampu disinggung oleh rumah Lelang. Seberapa mengerikankah latar belakang mereka? Lemparkan mayat Wu Yue-san ke Serigala. Membubarkan, Ni Feng Yun berteriak dingin sambil melirik mayat Wu Yue-san. Dia hampir dibunuh oleh Wu Yue-san. Semua orang bubar dan kembali melakukan apa yang mereka lakukan. Tetua Kedua, ada apa dengan racun apimu? Bukankah itu baru saja terjadi beberapa hari yang lalu? Bai Lihen bertanya dengan ragu. Dia sangat penasaran mengapa racun api Ni Feng Yun tiba-tiba menyala. Bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pak Tua juga penasaran. Apalagi racun apinya lebih menakutkan dari sebelumnya. Ni Feng Yun menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ni Feng Yun tidak pernah menghubungkan racun api dengan Feng Wu-chan, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ni Feng Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jangan pedulikan hal ini untuk saat ini dan pikirkan solusinya. Jika Klan Zhang mengetahui hal ini, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Bai Lihen berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini jelas bukan dari Klan Zhang, tapi dia memiliki barang gioknya. Klan Zhang pasti sangat menghargainya. Jika dia berasal dari Klan Zhang dan memiliki status transcendent, Bai Lihen dan yang lainnya pasti tahu. Oleh karena itu, Bai Lihen yakin Feng Wu-chan bukan dari Klan Zhang. Seorang pemuda yang memiliki barang giok Klan Zhang adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh tuan muda dan tetua Klan Zhang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pemuda ini. Rumah lelang kali ini telah menyinggung Feng Wu-chan. Bai Lihen khawatir masalah ini akan menyebar ke telinga Klan Zhang. Saat itu, rumah lelang akan mengalami musibah. Feng Wu-chan dan yang lainnya meninggalkan pelelangan dan tiba di sebuah restoran bernama Drunken Immortal Restaurant. Mereka berempat pergi ke lantai dua dan melihat ke balkon, di mana mereka menemukan pemandangan yang indah dan pemandangan yang indah. Feng Wu-chan dengan santai memesan beberapa makanan khas. Dia tidak pilih-pilih soal makanan. Saat ini, seorang pemuda bergegas masuk ke restoran sambil terengah-engah. Dia langsung menuju lantai dua dengan ekspresi panik. Pria itu berusia 26 atau 27 tahun dan mengenakan brokat hitam. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya, dan dia bisa dibilang tampan. Di bawah alisnya yang tajam, matanya bersinar. I. Kepada yang agung. Kepada. Pria itu kebetulan sedang duduk di meja Feng Wu-chan. Dia mengambil teko dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Karena kehabisan napas, ia terbatuk-batuk setelah menelan seteguk teh. Tergesa-gesa membuat sampah. Feng Wu-chan memandang pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Liu Qingyang mengunyah stick drum sambil melihat pria itu. Dia tersenyum dan bertanya, Kaka, kenapa kamu panik? Anda bahkan tersedak teh Anda. Pria itu melirik kelompok Feng Wu-chan dan tersenyum meminta maaf, maaf. Saya tidak mengganggu makan Anda, bukan? Sambil berbicara, pria itu melihat ke kedua sisi jalan. Dia menghela nafas lega dan meminum beberapa cangkir teh seperti biasa. Lakukan sesukamu. Feng Wu-chan tidak peduli. Nama pria itu adalah Dong Santian. Kultifasinya telah mencapai tingkat keempat tahap asal langit, yang sama dengan milik Feng Wu-chan. Kelompok Feng Wu-chan dapat melihat kultifasi Dong Santian pada pandangan pertama. Saudaraku, kamu terlihat asing. Kamu pasti baru saja sampai di kota astral, kan? Dong Santian bertanya sambil tersenyum, bertingkah seperti kakak. Iya, ini pertama kalinya aku kesini. Miao King Ching menjawab dengan sopan. Dong Santian menepuk dadanya dan tersenyum, Saya Dong Santian. Takdirlah yang mempertemukan kita. Karena itu masalahnya, saya akan mentraktir Anda makan. Anda dapat menemukan saya jika Anda membutuhkan sesuatu di kota astral. Dong Santian bertindak seolah-olah dialah yang mengambil keputusan akhir di kota astral. Pembual, Liu Qingyang berpikir. Feng Wu-chan tidak mengatakan apapun. Miao King Ching dan Ling Xiao- Xiao memasang ekspresi aneh. Liu Qingyang hanya peduli tentang makan. Melihat ekspresi mereka, Dong Santian tertegun pada awalnya, Lalu dia berkata, Belum lagi kota astral, tidak ada apapun di seluruh batas astral yang saya, Dong Santian, tidak bisa lakukan. Saudaraku, kamu hanya berada di tingkat keempat tahap asal surgawi. Liu Qingyang tidak bisa tidak mengingatkan. Merasa ragu, Dong Santian buru-buru berkata, Saudaraku, jangan meremehkanku. Meskipun aku hanya berada di tahap asal surgawi tingkat keempat, bakatku sangat tinggi. Aku berhasil menembus tahap inti asal tingkat ke sembilan ke tingkat keempat tahap asal surgawi dalam waktu dua tahun. Sungguh bakat yang patut ditiru. Kakak Feng menerobos dari tahap inti asal tingkat pertama ke tahap asal surgawi tingkat keempat dalam setahun. Liu Qingyang tersenyum puas. Begitu dia mendengar ini, ekspresi Dong Santian berubah, dan dia berpikir, saya telah bertemu dengan seorang teman. Kamu bahkan lebih baik dalam menyombongkan diri daripada aku. Menerobos dari tahap inti asal tingkat pertama ke tahap asal surgawi tingkat keempat dalam setahun, hanya hantu yang akan mempercayainya. Menerobos dari tahap inti asal tingkat pertama ke tahap asal surgawi tingkat keempat dalam setahun, bahkan monster super yang berkultivasi di dalam rahim ibunya tidak akan mampu melakukannya. Tidak, aku tidak boleh kalah darinya. Pikir Dong Santian. Berpikir sampai di sini, Dong Santian tertawa gembira, Saudara Feng benar-benar luar biasa. Kamu adalah naga di antara manusia. Anda adalah kebanggaan benua ini. Kakak Dong, kamu pasti bercanda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dong Santian melambaikan tangannya dan tersenyum bangga, Saudara Feng, jangan memandang rendah saya hanya karena saya hanya berada di tahap asal surgawi tingkat keempat. Saya memiliki tubuh bawaan, dan saya memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa. Setelah mengatakan ini, Dong Santian mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya, terlihat sangat bangga. Wow, itu luar biasa. Saya sangat iri. King King hanya memiliki tubuh abadi, namun kecepatan kultivasinya sepuluh kali lebih cepat daripada tubuh bawaan. Liu Qing yang tersenyum. Off. Dong Santian, yang baru saja menyesap tehnya, memuntahkan tehnya ketika mendengar kata-kata Liu Qing yang... Dia tercengang. Bualan bocah busuk ini semakin konyol. Tubuh abadi, itu tubuh legendaris. Tidak mungkin itu ada. Bajingan kecil, kamu benar-benar hebat. Jangan terlalu bangga. Orang yang menyombongkan diri kepada saya mungkin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dong Santian mengutup dalam hatinya. Dong Santian tidak akan percaya bahwa Miao Qing Qing memiliki tubuh abadi. Dalam hal menyombongkan diri, Dong Santian percaya bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Tubuh abadi. Luar biasa. Luar biasa. Dong Santian tidak bisa berhenti memuji. Miao Qing Qing tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Ling Xiao Xiao menutup mulutnya dan terkikik. Saya tidak menyangka Nona Qing Qing begitu kuat. Dong Santian tersenyum. Tentu saja, dia tidak bisa berhenti memujinya. Setelah menenangkan diri, Dong Santian melanjutkan sambil tersenyum. Dengan kekuatanku saat ini dan senjata spiritualku, mengalahkan seorang kultifator tahap asal surgawi tingkat ke-6 bukanlah masalah. Kultifator tahap asal surgawi tingkat 25 bukanlah apa-apa bagiku. Sungguh kekuatan yang patut ditiru. Kamu benar-benar bisa melawan seseorang yang dua tingkat di atasmu. Liu Qing yang terkejut lagi. Wajahnya penuh kekaguman. Melihat ekspresi kaget Liu Qing yang, Dong Santian tersenyum bahagia. Saya baru saja mengalahkan kultifator tahap asal surgawi tingkat 6 beberapa hari yang lalu. Saudara Feng bisa melawan seseorang yang empat tingkat di atasmu. Seorang kultifator tahap asal surgawi tingkat ke-8 bukanlah tandingan saudara Feng. Selain itu, saudara Feng menekan ratusan kultifator tahap asal surgawi dan alam surgawi sendirian. Liu Qing yang tersenyum bangga. Mendengar ini, Dong Santian benar-benar tercengang. Bajingan kecil ini melebih-lebihkan. Empat tingkat di atasku. Menekan ratusan penggarap tahap asal surgawi dan alam surgawi sendirian. Dapatkah seorang kultifator tahap asal surgawi tingkat ke-4 melakukan hal itu? Saya tidak percaya. Kecil ini ingin bersaing denganku apapun yang terjadi. Dong Santian mengutup dalam pikirannya. Menatap Liu Qing yang dengan sikap bermusuhan, Dong Santian sepertinya berkata, Dasar bajingan kecil, Tunggu saja. Aku akan membuatmu mengaku kalah. Liu Qing yang tidak mau kalah. Matanya penuh percaya diri, seolah dia menjawab Dong Santian, Kemarilah jika kamu berani. Saya telah membual sejak saya masih muda. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Aku benar-benar tidak tahu. Saudara Feng sangat kuat. Sangat kuat. Seru Dong Santian. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tersenyum tipis. Tidak layak disebutkan. Tidak layak disebutkan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Jawaban Feng Wuchen membuat Dong Santian mengutup dalam benaknya. Menarik napas dalam-dalam, Dong Santian mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia harus memberikan segalanya. Dong Santian menyesuaikan diri dan tersenyum. Mungkin kalian tidak tahu. Saya juga pandai besi tingkat 4. Jika bukan karena saya menghabiskan banyak waktu untuk pandai besi, saya tidak akan menjadi pandai besi tingkat keempat. Tingkat kultifator tahap asal surgawi. Oh, seorang pandai besi juga. Itu luar biasa. Liu Qingyang iri. Feng Wuchen tahu bahwa Dong Santian adalah pandai besi tingkat ketiga pada pandangan pertama. Dia tahu bahwa Dong Santian sedang membual. Tentu saja. Dong Santian tersenyum bangga, seolah-olah dia berkata kepada Liu Qingyang, Bajingan kecil, kalau soal menyombongkan diri, kamu masih terlalu muda. Saudara Feng belum genap 20 tahun, tapi dia sudah bisa menempa artefak abadi. Sementara Dong Santian merasa bangga, Liu Qingyang melontarkan kalimat lain. Off. Ketika Dong Santian mendengar ini, dia memuntahkan tehnya lagi. Seluruh tubuhnya membatu. Bahkan jika kamu ingin menyombongkan diri, kamu tidak boleh melakukannya seperti ini. Benar-benar sulit dipercaya. Tingkat tertinggi dari menyombongkan diri adalah memberitahu orang lain bahwa Anda sedang membual, dan mereka akan tetap berpikir bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya, dia membual bahwa Feng Wuchen dapat melewati 4 level dan mengalahkan ratusan pembudidaya tahap asal surgawi. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa seorang pemuda yang belum genap 20 tahun bisa menempa artefak abadi. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa dia sedang membual. Menempa artefak abadi. Hanya penguasa pavilion artefak abadi yang dapat menempa artefak abadi. Dia adalah pandai besi terbaik di benua ini. Siapa lagi yang bisa memalsukan artefak abadi selain dia? Apakah kecil ini tidak berpikir sebelum menyombongkan diri? Dong Santian hampir muntah darah. Feng Wuchen adalah seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Dong Santian tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat menyempurnakan senjata abadi. Saudara Feng benar-benar luar biasa. Kamu bisa memalsukan artefak abadi. Dong Santian ketakutan sesaat dia mengepalkan tinjunya dan memuji Feng Wuchen. Bagaimanapun, itu hanya membual. Lagipula Dong Santian tidak mempercayainya, jadi tidak ada yang perlu dikejutkan. Tidak layak disebutkan, tidak layak disebutkan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!